LEDAKAN MENGAUM Ketika Chuhen tiba di tempat asal keributan itu, dia melihat pertempuran sengit telah terjadi di area depannya. Ini adalah pertarungan antara manusia Wuxiu dan binatang iblis. Manusia Wuxiu telah menderita banyak korban, dan hanya lima atau enam orang yang masih bertarung sekuat tenaga. Di sisi lain, jumlah monster iblis beberapa kali lebih banyak darinya, dan bahkan ada dua eksistensi kuat di level Beast Emperor. Penindasan jumlah telah memberikan keuntungan absolut bagi binatang iblis. Di bawah pengepungan dari semua sisi, manusia Wuxiu telah dikalahkan dan terpaksa mundur. Nona 4, jumlah binatang buas ini terlalu banyak. Kita harus menemukan cara untuk keluar. Orang yang berbicara adalah seorang pria kekar yang memegang pedang besar. Dia mengayunkan pedang besar itu dengan kedua tangannya, dan dengan momentum kilat, dia memotong seekor ular piton terbang merah menyala menjadi dua. Di saat yang sama, dia berkata kepada seorang wanita muda tidak jauh dari situ. Wanita muda ini baru berusia 20-an, dan dia mengenakan gaun putih panjang. Dia memegang pedang biru langit di tangannya, dan tubuhnya memancarkan temperamen mulia bawaan. Meski begitu, wanita muda ini memiliki kultivasi tertinggi di seluruh tim manusia Wuxiu. Dia telah mencapai alam dunia yang mendalam. Pada saat ini, wanita muda itu sedang bertarung dengan binatang iblis besar dengan sayap tulang di punggungnya, bertubuh singa, dan berkepala lembu. Binatang iblis bertubuh singa dan berkepala lembu ini adalah kaisar binatang tingkat satu. Itu sangat ganas, dan energi iblis yang meletus seperti serangan gunung, sedikit menekan wanita muda itu dalam hal momentum. Mengaum Tanpa menunggu wanita muda itu menanggapi pria kekar itu, binatang raksasa bertubuh singa dan berkepala lembu itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya berdarah merah, dan energi kekerasan yang kental meledak. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan aliran siklon merah yang kuat dengan cepat berkumpul di mulutnya. Dalam sekejap, bola energi berwarna merah darah meluas dengan cepat. Berdengung. Detik berikutnya, bola energi berwarna merah darah ditembakkan. Kekuatan yang sangat kuat itu seperti meteorit yang menghantam dari langit. Kemana pun ia pergi, ruang itu menjadi terdistorsi, dan kekuatan yang kuat itu hancur. Nona 4, Hati-hati Bersamaan dengan suara tergesa-gesa, seorang pria muda yang mengenakan baju perang melompat keluar dan berdiri di depan wanita muda itu. Bang, terdengar suara keras. Cahaya memercik kemana-mana, dan bayangan berdarah membubung ke langit. Gelombang kejut yang mengerikan menghujani pemuda itu seperti arus deras. Cincin cahaya agung menyapu secara vertikal. Dalam sekejap, armor pemuda itu hancur dan dia memuntahkan setegup darah. Sepertinya dia akan segera mati. Sembilan tua. Mata pria jangkung dan kokoh dengan pedang besar di tangannya akan terbelah, dan dia terkejut sekaligus marah pada saat yang bersamaan. Mata yang lain juga merah, dan mereka sangat marah. Di saat yang sama, seekor kelabang raksasa yang panjangnya puluhan meter berlari menuju wanita muda dari seberang. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah, dan mata dinginnya terfokus. Dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang di tangannya langsung bersinar terang. Cahaya biru yang indah seakan menjadi inti sari laut. Siuh. Dengan suara getar yang tajam, pedang biru di tangannya berubah menjadi bayangan dan terbang menuju kelabang raksasa. Gelombang udara yang megah melintasi langit, dan bayangan biru sangat menyelaukan. Bang. Dampak kekerasannya sangat merusak. Bayangan pedang biru langsung menembus kepala kelabang raksasa, dan bau busuk berwarna hijau tua berceceran. Sebuah lubang besar dengan cepat terbuka di kepala kelabang. Mengaum. Pada saat yang sama, raja binatang bertubuh singa dan berkepala banteng telah memulai serangan berikutnya. Tubuh monster yang bergunung-gunung itu membangkitkan aura yang tak terhentikan, dan ia bergegas menuju wanita muda itu. Nona 4, mundurlah. Melihat ini, pria jangkung dan tegap dengan pedang besar di tangannya terbang ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pembuluh darah di lengannya menonjol, dan dia mengangkat pedang besarnya untuk menebas raja binatang bertubuh singa dan berkepala banteng itu. Ledakan. Pedang besar, yang menelan cahaya keemasan yang menyilaukan, mendara tepat di kepala raja binatang berkepala banteng raksasa itu. Cahaya memercik kemana-mana, dan gelombang kejut menyebar kemana-mana. Cahaya kacau muncul. Namun, serangan habis-habisan pria jangkung dan koko itu hanya meninggalkan luka dangkal di kepala raja binatang itu, dan tidak menyebabkan kerusakan berarti. Mengaum. Raja binatang itu marah. Ia membuka mulutnya yang besar, dan sekali lagi mengeluarkan bola energi berwarna merah darah, yang menghantam pria jangkung dan koko itu. Bang. Dampak pegunungan melonjak, dan pria jangkung dan koko itu juga terlempar. Dia terjatuh ke tanah dengan pedangnya, dan mengeluarkan seteguk darah. Dia kehilangan kemampuan bertarung. General Lee, yang lain panik. Gelombang udara yang melonjak seperti badai, dan wanita muda itu terbang kembali. Saat dia mundur, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya bintang perak yang sangat menyilaukan muncul di antara kedua tangannya. Pola cahaya perak yang sangat indah terjalin menjadi busur tanaman merambat roh yang mengelilingi tubuh wanita itu. Rambut panjang dan gaunnya berkibar tertiup angin, dan kekuatan yang sangat gelisah muncul dari tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat memisahkan telapak tangannya, dan aliran cahaya berbentuk bulan sabit terbang dan terbentuk. Apa itu? Chu Hen, yang bergegas beberapa detik yang lalu, kebetulan melihat pemandangan ini. Dia memandangi pesawat ulang-alik berbentuk bulan sabit yang terkondensasi di telapak tangan wanita itu dengan heran. Ini adalah kitab suci bintang tujuh tingkat keempat, sebuah seni bela diri dari Bab Megres. Chu Hen sangat akrab dengan ini. Tidak diragukan lagi ini adalah kekuatan tujuh bintang. Mungkinkah dia, keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa? Saat Chu Hen dalam keadaan terkejut, wanita muda itu mengangkat matanya yang indah, dan cahaya bintang yang dia keluarkan seperti matahari di langit. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan pesawat terbang berbentuk bulan sabit di antara telapak tangannya segera melesat keluar. Megres Sattel, pemburu matahari dan bulan. Hai. Suara hembusan angin yang kencang menembus gendang telinga, dan pesawat ulang-alik yang sangat mematikan itu seperti pelangi ilahi yang menembus langit. Raja binatang buas dengan tubuh singa dan kepala banteng segera memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Ia tidak bisa mengelak, dan di bawah tatapan ketakutannya, pesawat ulang-alik berbentuk bulan sabit yang telah tumbuh hampir setengah meter, langsung menabrak kepalanya. Darah menghujani, dan cahaya bersinar. Uh, diiringi lolongan singkat, kepala besar Bis Emperor segera terbelah menjadi dua, terbelah dari tengah. Cairan merah putih beterbangan kemana-mana. Aura wanita itu luar biasa setelah membunuh Raja Binatang itu. Namun, kematian Raja Binatang buas tidak memberi mereka harapan untuk membalikkan keadaan. Mengaum. Sebelum mereka bisa bernapas lega, seekor badak yang diselimuti cahaya kemasan menyerbu ke arah wanita muda itu. Badak emas ini juga merupakan Raja Binatang yang kuat, dan aura iblis yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Raja Binatang bertubuh singa dan berkepala banteng. Ia melangkah di udara, menimbulkan gelombang guntur yang menggelinding. Saat ia menyerang wanita muda itu, tubuh badak emas dengan cepat mengembang, dan dalam sekejap, ia tumbuh dari tinggi puluhan meter menjadi ratusan meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah terbuat dari perunggu, dan tidak dapat ditembus. Ia datang dengan sangat ganas sehingga gunung pun tidak akan mampu menahan serangannya. Nyonya muda keempat. Beberapa orang yang hadir sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, dan hanya bisa menonton tanpa daya. Di bawah tekanan aura menakutkan, mata wanita muda itu menunjukkan tanda-tanda panik. Bang, terdengar suara keras, dan darah berceceran di mana-mana. Gelombang udara memenuhi udara. Murid semua orang gemetar hebat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Adegan kematian wanita muda dalam imajinasi mereka tidak terwujud. Dia tetap tidak terluka di tempat aslinya, sementara kepala badak emas yang sangat kuat itu tertusuk oleh aura pedang hitam selebar 10 meter. Apa? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bang. Dalam sekejap, badak emas, yang dikenal dengan kemampuan bertahannya, jatuh ke tanah seperti istana. Tanah retak, dan lubang raksasa pun terbentuk. Dalam sekejap mata, badak itu menjadi mayat. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, siluet muda menggambar serangkaian bayangan buram di udara. Dia terbang langsung ke kerumunan binatang, dan tubuhnya meledak dengan aura pedang yang sangat besar. Dewa satu pedang, bencana 10 ribu pedang. Swosh, swosh. Dalam sekejap, siluet pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh siluet muda itu. Aura pedang yang kuat menghujani seperti hujan, semuanya menebas binatang di sekitarnya. Memotong. Mendesis. Suara daging dan darah yang ditusuk senjata tajam terjalin menjadi simfoni ceria. Aura pedang yang kuat menembus binatang buas satu demi satu, seolah-olah mereka sedang memotong sayuran. Dalam sekejap, jeritan darah yang mengental terdengar, dan darah turun dari langit. 702. Ci. Mendesis. Sinar pedang kuat yang memancarkan ketajaman mengejutkan bagaikan hujan yang terus-menerus menembus tubuh binatang iblis satu demi satu. Darah menghujani dari langit saat tangisan yang mengerikan dan melengking terdengar terus-menerus. Kelompok binatang iblis yang sebelumnya memancarkan aura ganas sekarang langsung direduksi menjadi daging di talenan, dan mereka tidak memiliki perlawanan sedikitpun di hadapan cuhen. Beberapa manusia usiu yang hadir benar-benar terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Teknik bela diri apa ini? Bukankah itu terlalu mendominasi? Hanya dalam waktu singkat beberapa kedipan mata, beberapa puluh binatang iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Desir. Setelah krisis terselesaikan, beberapa dari mereka berturut-turut turun ke tanah. Jendral Lee, bagaimana kabarmu? Cepat, minum pil pemulihan hebat ini. Dua dari mereka pertama-tama berlari ke sisi pria kuat itu dan membantunya berdiri. Luka pria kuat itu jelas lebih parah karena dia memegangi dadanya dengan satu tangan dan wajahnya sepucat seprai. Meski begitu, ia tetap berinisiatif menanyakan kondisi remaja putri tersebut. Nona muda keempat, kamu baik-baik saja. Dapat dilihat bahwa identitas Nona muda keempat ini sedikit istimewa. Hanya bawahan paling setia dengan keselamatan tuannya dalam keadaan seperti itu. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, Jendral Lee. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Cuh Hen yang telah turun ke tanah dan mengungkapkan ekspresi bersyukur saat dia berkata, Terima kasih telah membantu, Tuan muda. Terima kasih kembali. Cuh Hen menjawab dengan acuh-ta'acuh sambil sedikit mengangkat tangannya, lalu dia berjalan ke arah beberapa dari mereka dan menatap mata wanita muda itu sambil berkata, Bolehkah saya tahu nama Nona muda dan di mana Anda tinggal? Dan di mana rumah leluhurmu? Tiga pertanyaan berturut-turut membuat semuanya tercengang. Dapat dimengerti jika menanyakan nama dan rumahnya. Lagi pula, seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan sering terjadi. Tapi mengapa dia menanyakan rumah leluhurnya saat dia membuka mulut? Wanita muda itu melirik Cuh Hen dengan ekspresi sedikit bingung, dan kemudian dia berkata, Tuan muda bisa memanggil saya Ah Rong. Saya tinggal di kota Kong Yu yang berjarak 250 mil dari sini. Sedangkan untuk rumah leluhur saya, tidak nyaman untuk kuberitahu padamu. Kuharap Tuan muda bisa memaafkanku. Tidak nyaman untuk mengatakannya. Cuh Hen mengangkat alisnya dan berkata, Bolehkah saya melihat pergelangan tangan kiri Anda, Nona? Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka semua terkejut di dalam hati mereka, dan sedikit kewaspadaan muncul di tatapan mereka pada Cuh Hen. Wanita muda itu sedikit mengernyit dan berkata, Mengapa Tuan muda mengajukan permintaan seperti itu? Saya hanya ingin memastikannya. Konfirmasikan apa? Untuk memastikan apakah kamu adalah keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa? Hua. Mendengar hal ini, beberapa dari mereka segera memperketat cengkeraman senjata mereka dan menjaga wanita muda di kedua sisi. Siapa kamu sebenarnya? Pria parubaya bernama Jendral Li menatap Cuh Hen dengan hati-hati. Suasana menjadi mencekam, namun remaja putri itu jauh lebih tenang. Dia berkata, Jangan kasar. Kalian semua, mundurlah. Nona keempat. Hentikan. Wanita muda itu tahu betul bahwa dengan kekuatan Cuh Hen, akan sangat mudah baginya untuk membunuh mereka semua. Karena itu masalahnya, lebih baik untuk mengetahui tujuan pihak lain sebelum melakukan tindakan balasan. Dia kembali menatap Cuh Hen dan berkata, Tuan muda, mengapa Anda begitu yakin bahwa saya adalah keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa? Cuh Hen tersenyum acuh-ta'acuh, dan cahaya bintang perak yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Bersenandung. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan dahsyat melonjak di tengah telapak tangannya. Di bawah tatapan kaget beberapa orang, telapak tangan Cuh Hen perlahan terpisah, dan pesawat ulang alik berbentuk bulan sabit muncul. Tak lama setelah itu, Cuh Hen membalik tangannya dan mendorong keluar. Siu, dengan suara, Siu, pesawat ulang alik cahaya yang mengalir meledak secara eksplosif seperti sinar dewa. Saat bergerak, pesawat ulang alik bulan sabit berkembang pesat. Dalam sekejap, lebarnya menjadi seribu kaki. Merobek udara, ia membelah pegunungan. Ledakan. Batu-batu berterbangan seperti ngengat yang terkejut. Di bawah tatapan tidak percaya dari beberapa orang, pesawat ulang alik terbang langsung memotong separuh gunung. Bagaimana kamu mengetahui teknik bintang biduk? Gadis muda itu akhirnya tidak mampu mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Ketika dia melihat ke arah Cuh Hen lagi, tatapannya tampak lebih dalam, tetapi ada lebih banyak kebingungan. Cuh Hen tersenyum. Sepertinya aku benar, hanya keluarga Kekaisaran Kerajaan tujuh jiwa yang menyebutnya teknik bintang langit biduk. Kembali ke benua seratus kerajaan, orang-orang Kekaisaran bintang suci dan kerajaan lainnya menyebut seni bela diri sebagai kitab suci bintang tujuh. Tidak ada yang tahu bahwa nama aslinya adalah teknik bintang biduk langit. Pada saat ini, Cuh Hen yakin bahwa orang di depannya adalah keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa yang diacari. Melihat tekad di mata Cuh Hen, wanita muda itu tahu bahwa tidak ada gunanya terus menyembunyikannya. Dia segera menganggup dan berkata dengan serius, itu benar, aku adalah putri keempat kerajaan tujuh jiwa saat ini, Yan Rong. Nama keluarga Yan. Nama keluarga Kekaisaran Kerajaan Kuno tujuh jiwa. Setelah mengatakan itu, Yan Rong mengulurkan tangan kirinya dan mengangkat lengan bajunya. Di pergelangan tangannya yang indah, ada tujuh titik merah. Titik-titik tersebut disusun membentuk pola biduk. Melihat ini, Cuh Hen tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Seperti yang dikatakan utusan roh bintang Dube, keluarga Kekaisaran Kerajaan Kuno tujuh jiwa memiliki simbol biduk di pergelangan tangan mereka. Ini juga satu-satunya petunjuk yang diberikan pihak lain kepada Cuh Hen. Namun, Cuh Hen tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan Kerajaan Kuno tujuh jiwa di benua Kemenangan Timur. Itu benar-benar kasus memakai sepatu besi dengan sia-sia. Aku sudah mengakui identitasku. Sekarang saatnya kamu menjawab pertanyaanku, kan? Yan Rong menatap mata Cuh Hen. Cuh Hen tersenyum dan berkata, saya seseorang dari Provinsi Seratus Kerajaan. Teknik bintang langit biduk besar ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari reruntuhan negara Kuno tujuh jiwa, formasi mata-mata alam semesta berbintang. Benua Seratus Kerajaan. Terhadap tiga kata ini, Yan Rong dan yang lainnya merasa sangat jauh dan sangat familiar. Lalu, kamu bilang kamu sedang mencari kami. Itu benar, Cuh Hen membenarkan. Mengapa? Seseorang memintaku untuk menemukanmu sebelum dia meninggal. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa yang tersisa. Siapa itu? Ekspresi Yan Rong menjadi sedikit gugup. Mata Cuh Hen tenang tanpa riak sedikitpun. Tenggorokannya bergerak sedikit dan dia mengucapkan kalimat dengan sangat jelas. Dia mengatakan bahwa dia dipanggil Utusan Roh Bintang Dube. Dia juga memintaku untuk memberikan sesuatu kepada keluarga Kekaisaran Kerajaan Tujuh Jiwa. Apa? Utusan Roh Bintang Dube? Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan. Selama masa kemasan Kerajaan Tujuh Jiwa, ada tujuh Utusan Roh Bintang yang kuat. Tugas dari tujuh Utusan Roh Bintang adalah untuk melindungi tujuh manik-manik Roh Bintang. Dan Utusan Roh Bintang Dube adalah pemimpin dari tujuh Utusan Roh Bintang. Ketika Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa diserang oleh musuh asing, Utusan Roh Bintang Dube telah tewas dalam pertempuran. Siapa sangka masih ada sisa kesadarannya yang tersisa di formasi Steri Universi? Melihat bahwa Cuh Hen sepertinya tidak bercanda sama sekali, Yan Rong mau tidak mau mulai mempercayai apa yang dia katakan. Dia bertanya, apa yang diminta oleh Utusan Roh Bintang Dube untuk diberikan kepada kami. Ini. Dengan gerakan telapak tangan Cuh Hen, cahaya putih menyala, dan sebuah kotak hitam muncul di tangannya. Kotak hitam itu agak berat, dan permukaan kotak itu ditutupi dengan pola-pola yang indah dan aneh. Lapisan energi pembatas yang sangat stabil menghalangi Divine Sense semua orang untuk menyelidikinya. 703. Apa ini? Yan Rong dan yang lainnya terkejut saat melihat kotak hitam yang dikeluarkan Cuh Hen. Kotak itu sepertinya agak berat. Ada pola-pola indah dan aneh di permukaan kotak. Ini memancarkan fluktuasi kuat dari pembatasan yang menghalangi kesadaran ilahi setiap orang. Saat itu, Utusan Roh Bintang Dube mempercayakan ini kepadaku dan memintaku untuk memberikannya kepada keturunan keluarga Kekaisaran Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Dia juga mengatakan bahwa pembatasan itu hanya dapat dibuka oleh Keturunan Tujuh Jiwa. Kerajaan Kuno. Saat Cuh Hen berbicara, dia menyerahkan kotak hitam itu kepada Yan Rong. Dengan cara ini, janji yang dia buat kepada Utusan Roh Bintang Dube akhirnya bisa berakhir. Namun, saat Yan Rong hendak menerimanya, pria parubaya yang tinggi dan tegap, Jendral Li, berkata dengan suara yang dalam, Putri keempat, Raja Yao telah berulang kali memperingatkan kita untuk tidak mudah mempercayai orang lain. Masih ada yang lain, siapa yang mengetahui identitas kita. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, Yan Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan ringan. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Memang benar, masalah ini terlalu kebetulan. Pria di depannya ini telah melakukan perjalanan ribuan mil dari benua seratus negara dan secara kebetulan bertemu dengan mereka. Selain itu, benua seratus negara jauh lebih rendah daripada benua kemenangan timur. Yang pertama, jumlah pembangkit tenaga listrik panggung bumi yang mendalam sudah jelas. Chu Hen baru berusia dua puluhan. Sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia berasal dari tempat kecil seperti benua seratus negara. Namun, apa motif pihak lain tersebut? Apakah dia sengaja mencari kotak hitam untuk menipunya? Terlebih lagi, sepertinya tidak ada banyak celah dalam perkataan Chu Hen. Melihat ekspresi ragu-ragu Yan Rong, Chu Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Saya akan mengikuti Anda ke kota Kong Yu dan menyerahkan kotak ini kepada atasan Anda. Beberapa dari mereka sedikit terkejut. Mereka merasa terkejut. Jika Chu Hen benar-benar orang jahat, dia pasti tidak akan berani mengikuti mereka ke kota Kong Yu. Ada banyak pusat kekuatan di kota Kong Yu. Chu Hen tidak akan bisa memainkan trik apapun di sana. Tentu saja, alasan mengapa Chu Hen mengajukan permintaan ini adalah karena dia masih membutuhkan bantuan mereka untuk membatalkan pembatasan pada Dube Astral Sol Parul. Kembali ke reruntuhan kerajaan kuno Tujuh Jiwa, Chu Hen menyetujui kerja keras ini karena dia telah membuat kesepakatan dengan utusan roh bintang Dube. Pihak lain telah memberinya Dube Astral Sol Parul. Dan dia harus membantunya menemukan keturunan kerajaan Tujuh Jiwa. Namun, ada batasan yang diterapkan pada Dube Star Sol Parul. Itu hanya bisa digunakan selama enam tahun. Setelah enam tahun berlalu, kekuatan Dube Star Sol Parul akan menyegel dirinya sendiri. Demikian pula, hanya merekalah yang dapat membatalkan pembatasan di dalamnya. Melihat tidak banyak waktu tersisa dalam enam tahun, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk meminta mereka membantunya menyelesaikan masalahnya. Maka, masalah ini bisa dianggap sukses total. Karena Tuan Muda tidak menganggapnya merepotkan, maka aku akan merepotkanmu. Yan Rong tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia pernah menjadi kaisar suatu generasi. Sekarang dia berkeliaran di luar dan menghadapi dunia yang kacau dan kejam ini, dia tidak berani mempercayai siapapun dengan gegabuh. Ini adalah sesuatu yang bisa dipahami Cu Hen. Jenderal Lee, berkemas dan bersiap untuk kembali. Yan Rong berbalik dan berkata kepada pria kekar di belakangnya. Ya, putri keempat. Kemudian, pria kekar dan beberapa orang lainnya melihat sekeliling untuk memeriksa situasi. Kali ini, bisa dikatakan mereka menderita banyak korban jiwa. Ada lebih dari 20 orang ketika mereka datang, tapi sekarang hanya tersisa lima atau enam. Jika bukan karena kemunculan Cu Hen yang tepat waktu, mereka semua akan mati di sini. Meski begitu, mereka tidak berani mempercayai Cu Hen sepenuhnya. Tentu saja mereka punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Melihat manusia Wuxiu dan mayat iblis di seluruh tanah, Cu Hen mengangkat alisnya sedikit. Sejujurnya, ini adalah area terluar dari pegunungan. Secara logika, seharusnya tidak ada banyak binatang di sini. Terlebih lagi, ada dua bis emperor yang bahkan lebih membingungkan. Momo-ngomong, Tuan Muda, bolehkah saya mengetahui nama Anda. Yan Rong menyadari bahwa dia masih belum mengetahui namanya. Cu Hen. Tuan Muda Cu. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah kota Kongyu. Mungkin karena dia merasa telah menganiaya Cu Hen, Yan Rong bersikap lebih sopan selama sisa perjalanan. Cu Hen juga dengan sopan bertanya tentang situasi Kerajaan Tujuh Roh saat ini. Dari Yan Rong, dia mengetahui bahwa setelah Kerajaan Tujuh Roh jatuh, banyak ahli yang melarikan diri. Para ahli itu mengawal keturunan keluarga kerajaan dan melestarikan garis keturunan Kerajaan-Kerajaan Tujuh Roh. Kemudian, mereka meninggalkan provinsi seratus negara dan tiba di Provinsi Timur Kemenangan. Dengan bantuan banyak rakyat setia dan pelayan kematian, Kekaisaran Tujuh Jiwa secara bertahap memulihkan kekuatannya setelah hampir 200 tahun. Selain itu, perlahan-lahan ia memperoleh pijakan yang kokoh di wilayah Kemenangan Timur. Sekarang, Kerajaan Tujuh Roh untuk sementara waktu berganti nama menjadi Istana Tujuh Roh. Kami memiliki beberapa benteng di Provinsi Timur Kemenangan, dan Kota Kongyu adalah salah satunya. Paman Kerajaanku Yao Guang yang bertanggung jawab atas hal itu. Yan Rong berkata dengan kasar. Chu Hen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Karena Kerajaan Tujuh Roh telah berkembang, mengapa kita belum kembali ke Provinsi Seratus Negara? Yan Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar Istana Tujuh Roh semakin kuat dari hari ke hari, tapi masih ada celah kecil antara kita dan puncak Kerajaan Tujuh Roh. Selain itu, sebelum kita kembali, kita harus melenyapkan semua musuh yang menyerbu negara kita. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit kebencian dingin di mata Yan Rong. Bisa dibayangkan bahwa sebagian besar keturunan Kerajaan Tujuh Roh telah hidup dalam kebencian selama beberapa tahun terakhir. Mungkin inilah alasan mengapa mereka tidak berani mempercayai orang asing dengan mudah. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, pria parubaya kekar itu terbatuk-batuk dengan keras dan mengeluarkan setegup darah gelap. Jendral Lee. Yan Rong berbalik dan menatapnya. Tidak, tidak apa-apa, ayo lanjutkan perjalanan. Terlihat pria kekar ini berkemauan keras. Namun, dia telah dilukai oleh Beast Emperor dan organ dalamnya rusak. Meskipun dia telah menghidupi dirinya sendiri selama ini, dia tidak dapat menghentikan luka-lukanya agar tidak bertambah parah. Yan Rong menghela nafas pelan dan berkata, mari kita istirahat sebentar sebelum melanjutkan. Kemudian, atas isyarat Yan Rong, dua penjaga lainnya membantunya ke pohon di pinggir jalan untuk duduk dan beristirahat. Yan Rong berkata kepada Chu Hen dengan nada meminta maaf, maaf, Tuan Muda Chu. Tidak apa-apa, Chu Hen tersenyum. Namun, saat dia selesai berbicara, aura berbahaya tiba-tiba menyerang ke arah mereka. Berdengung. Gelombang guntur bergulung muncul di langit, dan pilar cahaya merah terang turun dari langit. Itu seperti cahaya mengejutkan yang mengejutkan langit, dan membawa niat membunuh yang kuat saat menghantam Yan Rong. Nona Yan Rong, hati-hati. Chu Hen berteriak keras, mengulurkan telapak tangan kirinya, dia langsung meraih bahu Yan Rong. Setelah itu, sosoknya bergerak, menariknya saat dia terbang mundur. Boom. Pada saat berikutnya, tanah tempat Yan Rong berada sedetik yang lalu tiba-tiba runtuh, membentuk lubang besar. Kekuatan kekerasan menyebar ke segala arah seperti arus deras. Debu beterbangan kemana-mana, dan bebatuan berhamburan kemana-mana seiring dengan gelombang udara yang melonjak. Bang, bang. General Li dan dua penjaga di sebelahnya terlempar oleh gelombang udara yang kuat. Mereka berguling-guling di tanah lebih dari sepuluh kali sebelum mereka bisa berhenti. Namun, Yan Rong berada di bawah perlindungan Chu Hen, jadi dia tidak terluka. Kemudian, serangkaian aura pemecah angin yang cepat datang. Lebih dari sepuluh berkas cahaya menembus udara dan mendarat dalam sekejap, menimbulkan hawa dingin yang tajam. He he, Putri Yan Rong, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Tawa jahat dan aneh terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang memancarkan aura jahat. Dia mengenakan jubah brokat putih dengan pola awan api merah di sisi kiri dadanya. Wajah cantik Yan Rong berubah saat dia mengepalkan tangannya. 704. Itu kamu sampah dari Heavenly Cloud Manor lagi. General Li memarahi dengan marah. Hati Chu Hen kaget. Dia mengangkat kelopak matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saat itu, negara tujuh jiwa adalah penguasa dari seratus negara. Tidak hanya mereka memiliki banyak ahli, mereka juga memiliki mutiara jiwa bintang tujuh. Lima faksi yang bergabung untuk menyerang negara tujuh jiwa adalah sekte Syuro, sekte Hujan Ilusi, sekte Roh Dunia Lain, pavilion abadi, dan istana awan surgawi. Tiga sekte pertama adalah sekte lokal kelas satu di benua seratus negara. Pavillion abadi dan istana awan surgawi adalah faksi di luar benua Eropa. Namun, Chu Hen tidak tahu dari daerah mana mereka berasal. Dari kelihatannya, kemungkinan besar itu terjadi di benua kemenangan timur. Saat itu, setelah lima faksi bergabung untuk menghancurkan negara tujuh jiwa, mereka bahkan merampas harta nasional, mutiara jiwa bintang tujuh. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Terlebih lagi, melihat situasi saat ini, tampaknya sebelum kedatangan Chu Hen, sepertinya telah terjadi konflik antara kedua pihak, besar atau kecil. Selusin orang dari Heavenly Cloud Manor memancarkan aura yang kuat. Terutama pria berwajah jahat yang baru saja berbicara, budidayanya telah mencapai alam mendalam bumi tingkat kedua. Dia melirik Yan Rong dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum lucu, kalian benar-benar beruntung. Kalian benar-benar beruntung. Begitu banyak binatang iblis, namun kalian belum sepenuhnya musnah. Yan Rong mengepalkan tangannya dan berkata dengan tatapan dingin, Duan Chau, kamu sudah mendapatkan token kuning mistik langit dan bumi. Apa lagi yang kamu inginkan? Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang melakukannya. Token kuning mistik langit dan bumi. Sedikit kejutan muncul di mata Chau Hen. Dia berpikir dalam hati bahwa sebelum dia tiba, pihak Yan Rong pasti memiliki konflik dengan Istana Awan Surgawi atas token kuning mistik langit dan bumi. Kemudian, kemungkinan besar Istana Awan Surgawi membuat jebakan dan menyebabkan binatang iblis menyerang kelompok Yan Rong. Dalam kekacauan itu, Istana Awan Surgawi mundur terlebih dahulu dan tetap tinggal untuk melakukan penyergapan. Mereka menunggu musuhnya kelelahan dan kemudian membunuh beberapa orang yang lolos dari jaring. Kebenarannya memang tidak jauh berbeda dari dugaan Chau Hen. Pria jahat bernama Duan Chau menatap wajah cantik Yan Rong dengan ekspresi mengejek. Dia mengusap dagunya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, pertanyaan Putri Yan Rong sungguh aneh. Apakah saya perlu mengatakan lebih banyak tentang permusuhan besar antara Istana Tujuh Jiwa Anda dan Istana Awan Surgawi saya? Karena saya sudah bertemu dengan kalian semua di sini hari ini, jika saya tidak melenyapkan kalian semua, itu akan menyanyiakan kesempatan besar yang diberikan kepada saya oleh surga. He he. Bajingan, General Li berteriak dengan marah, kalian bajingan melakukan hal-hal yang tercelah dan tidak tahu malu. Huff, anjing yang sekarat hanya bisa menggonggong beberapa kali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Duan Chow tersenyum menghina, lalu memandang Yan Rong dan berkata dengan senyuman aneh, Yang Mulia, Haruskah Anda bunuh diri? Atau haruskah saya melakukannya sendiri? Saya tidak tahu apa artinya memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum hawa. Jika aku mengambil tindakan, akan sulit untuk menjamin bahwa tubuhmu yang berharga akan tetap utuh setelah kematian. Menjijikkan, Yan Rong mengutuk dengan dingin. Pada saat ini, Chu Hen, yang selama ini diam, mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tidak bergerak, tapi saat dia bergerak, dia memancarkan aura berbahaya yang sulit untuk diabaikan. Duan Chow sedikit mengernyit, Siapa kamu? Ketika Chu Hen menyelamatkan Yan Rong, Duan Chow memperhatikannya. Namun, dia hanya mengira bahwa dia adalah penjaga dari Istana Tujuh Jiwa dan tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada Chu Hen. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak akan memberitahumu namaku, kata Chu Hen sambil tersenyum tipis. Kamu bukan dari Istana Tujuh Jiwa, Duan Chow bertanya dengan suara rendah. Chu Hen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kirinya ke arah pihak lain, berikan padaku. Kamu sedang bermain apa? Tatanan hitam kuning langit dan bumi. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Begitu dia mengatakan ini, bahkan Yan Rong dan yang lainnya tercengang. Harus dikatakan bahwa aura yang dipancarkan Chu Hen sangat kuat. Kata-katanya yang tenang dipenuhi aura mendominasi yang tak tertahankan. Hah! Duan Chow mencibir dan berkata dengan nada menghina, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Membunuh mereka! Ya! Gemuruh! Begitu dia selesai berbicara, para ahli dari Heavenly Cloud Manor meledak dengan aura yang kuat dan menyerang Chu Hen, Yan Rong, dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aura setiap orang seperti Serigala dan Harimau, melonjak dengan niat membunuh. Wuss! Yan Rong memanggil pedang biru laut ke telapak tangannya dan mengangkatnya untuk menghadapi musuh. General Lee dan orang lain di belakangnya juga ikut bertempur dengan luka-luka. Cahaya dan bayangan berterbangan kemana-mana, dan esensi sejati terbang kemana-mana. Pertempuran kacau segera terjadi. Salah satu pria berwajah garang, yang telah mencapai alam mendalam bumi tingkat pertama, langsung menyerang Chu Hen. Aura yang mengerikan dan agung keluar dari tubuhnya. Aku pernah melihat orang sombong, tapi aku biasanya membunuh orang sepertimu dengan satu pukulan. Mengaum! Mata pria berwajah galak itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia melayangkan pukulan ke arah Chu Hen. Gelombang udara merah dengan cepat menyatu dan berputar, dan seluruh lengan lawan segera berubah menjadi bayangan merah tua dari naga ganas. Tekanan yang sangat dahsyat itu sebanding dengan tekanan naga banjir yang keluar dari laut. Pukulan ini cukup untuk menembus gunung. Mati! Angin dingin menusuk turun, tapi ekspresi Chu Hen tidak berubah. Dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan telapak tangan kirinya. Bang! Suara teredam bergema di udara, dan aura pria berpenampilan galak itu langsung ditekan ke titik terendah. Saat bersentuhan dengan energi telapak tangan Chu Hen, gambar naga merah tua yang menutupi lengan pria itu langsung hancur dan hancur. Energi tinju yang cukup untuk membelah gunung dan membelah bumi sepertinya telah jatuh ke dalam rawa, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi energi. Chu Hen memegang tinju lawan dengan satu tangan, seperti batu, dan tidak bergerak setengah langkah pun. Apa? Pupil mata pria berpenampilan garang itu bergetar, dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Di tengah keterkejutannya, dia mengangkat tangan kirinya lagi, dan cahaya merah menyilaukan meledak, menghantam dada Chu Hen. Namun, Chu Hen tidak memberinya kesempatan untuk memukul untuk kedua kalinya. Weng, ruangan itu bergetar dan telapak tangan Chu Hen tiba-tiba terangkat. Energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya berkumpul di tengah telapak tangannya, berubah menjadi pusaran yin dan yang hitam dan putih yang berputar dengan cepat. Di dalam kekuatan ganas itu, ada kekuatan tersembunyi yang tidak jelas. Telapak tangan kosong yin yang bang. Kekuatan dahsyatnya seperti gunung, dan kekuatan yin seperti air pasang. Telapak tangan Chu Hen dengan lembut jatuh ke dada lawan. Tulang pria berwajah garang itu patah, organ dalamnya hancur, dan tubuhnya langsung ditembus. Lawannya terjatuh ke tanah, muntah darah. Kepalanya dimiringkan tanpa suara, dan dia sangat mati. Membunuh seorang ahli di alam dunia yang mendalam dengan membalikan tangannya, wajah orang-orang di Heavenly Cloud Manor berubah secara dramatis. Cahaya dingin muncul di mata Duan Chow, dan energi sejati di luar tubuhnya melonjak ke langit. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Chu Hen. Bajingan, beraninya kamu membunuh orang-orang di Heavenly Cloud Manor ku. Berdengung. Energi sejati yang penuh kekerasan dan kegelisahan berkumpul di telapak tangan Duan Chow. Sesaat kemudian, dua bola api panas muncul langsung dari telapak tangannya. Api awan palem. Gelombang panas yang menyengat dan dahsyat datang secara langsung, dan ruangan itu hangus dan terdistorsi. Di belakang Duan Chow, energi sejati yang mengerikan secara langsung muncul bayangan besar dari awan api, dan tekanan dari alam dunia mendalam orde kedua bersiul seperti lautan badai. Di hadapan telapak tangan yang begitu agung, ekspresi Chu Hen masih sama, tanpa sedikitpun rasa panik. Sama seperti sebelumnya, dia menghadapi telapak tangan lawan dengan tangan kosong. Cahaya ilahi berwarna perak terang berkumpul dan mekar di telapak tangan Chu Hen, dan kekuatannya sangat mengejutkan, seperti kecemerlangan bintang dan bulan. Bang! Kempat telapak tangan bertabrakan, dan gelombang cahaya yang besar dan begelombang segera keluar dari antara keduanya. Aliran udara yang kuat menggulung bebatuan di tanah dan menyapunya ke segala arah. Tubuh Duan Chow bergetar, dan dia hanya merasakan lengannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya terlempar. Anda! Wajah Duan Chow pucat saat dia terbang mundur 100 meter. Dia menatap tak percaya pada Chu Hen, yang masih belum mundur setengah langkah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa pemuda yang tampak biasa di depannya sebenarnya adalah seekor harimau yang menyamar. Jika mereka terus berselisih dengannya, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini hari ini. Mundur! Tanpa ragu, Duan Chow segera memahami situasi saat ini dan langsung memilih mundur. Orang-orang di Heavenly Cloud Manor juga tidak ragu-ragu, dan satu demi satu, seperti burung layang-layang yang kembali dari sarangnya, mereka terbang menuju langit dengan cara meluncur. Saat Chu Hen hendak mengejar, gelombang hitam tiba-tiba melonjak di cakrawala di depannya. Gelombang udara memenuhi langit, dan sinar cahaya perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di cakrawala seperti bintang dan matahari. Karena kamu sudah di sini, tinggalkan hidupmu. Guntur mengguncang langit dan bumi. Siluet yang kuat melesat seperti seberkas cahaya ilahi. Mata Yan Rong, Jendral Li, dan yang lainnya berbinar gembira. 705. Itu yang mulia, pangeran ketiga. Mata Jendral Li dan yang lainnya berbinar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Yan Rong juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Gelombang hitam melonjak, gelombang udara sangat dahsyat, dan kemegahan perak menutupi langit seperti bintang-bintang yang bermekaran di langit. Sosok dengan aura tiada taraf melesat seperti sinar cahaya ilahi. Duan caudan yang lainnya dari Heavenly Cloud Manor terkejut. Hanya cuhen saja sudah cukup untuk menyebabkan hidung mereka berdarah dan wajah bengkak, dan sekarang ada satu lagi. Astaga! Sosok itu sangat cepat, seperti angin dan kilat. Ia tiba di depan orang-orang dari Heavenly Cloud Manor seperti meteor yang mengejar bulan. Bang, bang, bang! Serangkaian ledakan teredam menyebar di kehampaan. Sosok itu seperti cahaya kematian, dan menembus tubuh beberapa ahli dari Heavenly Cloud Manor. Ah! Darah merah menghujani dari langit, dan lubang berdarah seukuran cakram muncul di tengah dada orang-orang itu. Tulang dada dan organ dalam mereka hancur berkeping-keping. Di tengah jeritan melengking yang pendek dan tergesa-gesa, beberapa dari mereka seperti burung dengan sayap patah, dengan cepat jatuh dari langit. Mata cuhen menyipit, dan dia mendongak. Itu adalah seorang pria muda. Seperti Yan Rong, dia memancarkan aura aristokrat bawaan. Namun, tidak seperti Yan Rong, auranya jauh lebih dingin, dan dia memberikan perasaan bahwa dia seperti pedang tajam yang memamerkan ujungnya. Tubuh orang ini dikelilingi oleh cahaya suci perak yang menyilaukan. Dia mengenakan baju besi berat milik seorang prajurit, dan dia membawa pedang penghancur tentara di punggungnya. Di tangannya, dia memegang belati yang berkilauan. Pedang itu dibawa di punggungnya, dan dia memegang belati di tangannya. Kebanyakan dari orang-orang ini berani dan kejam. Mereka adalah tipe orang yang sangat berbahaya. Ini adalah kesan pertama cuhen terhadap pangeran ketiga. Kultivasi orang ini telah mencapai alam mendalam bumi tingkat ketiga, dan dia sepenuhnya menekan Duan Chau dan yang lainnya dari Heavenly Cloud Manor. Setelah membunuh beberapa orang, pangeran ketiga tidak berhenti. Dia langsung bergegas ke orang berikutnya, dan belati di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mendesis. Upil mata pria itu mengerut dengan keras. Detik berikutnya, garis merah tipis dengan cepat menebal di lehernya lalu menyembur keluar seperti air mancur. Bajingan. Orang lain sangat marah. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan merobek udara, mengincar tenggorokan pangeran ketiga seperti sambaran petir. Mati. Hah. Seringai mencemoh muncul di wajah pangeran ketiga. Dia melambaikan tangannya ke belakang, dan busur cahaya perak yang terang dan indah menyapu udara seperti kilat. Ci, darah bercucuran, dan jari-jari patah beterbangan kemana-mana. Pria dari Heavenly Cloud Manor sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Kelima jari di tangannya telah terpotong oleh belati. Wuh, ah. Teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di wajah orang itu. Detik berikutnya, pangeran ketiga mengayunkan belatinya lagi. Bila tajam itu memotong orang itu menjadi dua dari tengah, seolah-olah dia sedang mengiris patung tanah liat. Adegan yang ganas dan kejam seperti binatang itu mengejutkan penonton. Pangeran ketiga membunuh orang-orang dari Heavenly Cloud Manor dengan cara yang menghancurkan. Dalam sekejap mata, hanya Duan Chow yang tersisa. Wajah yang terakhir ini penuh ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dan berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing. Namun, ketika Duan Chow berada kurang dari satu kilometer jauhnya, jaring raksasa membubung ke langit seperti gelombang yang mengejutkan, berubah menjadi tirai langit di depan Duan Chow. Duan Chow, yang lengah, seperti burung yang jatuh ke dalam perangkap. Dia langsung terjun ke jaring raksasa. Ah! Raungan marah keluar dari mulut Duan Chow. Itu sebenarnya adalah jaring sisik ikan raksasa, ditutupi dengan bila sisik ikan yang tajam dan padat. Duan Chow, yang sama sekali tidak siap, langsung tertusuk pisau di jaring, menyebabkan dia penuh luka dan memar. Astaga! Kemudian, lebih dari selusin sosok berbaju besi berat dengan aura ganas terbang dari bawah dan menghalangi jalan Duan Chow dari segala arah. Melihat tidak ada jalan keluar, mata Duan Chow menjadi tajam dan dia meraung dengan ganas, yang Yunan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suara dingin dan lembut memasuki telinga Duan Chow. Aura pihak lain sangat dekat dengannya. Upil Duan Chow yang telah menyusut hingga seukuran ujung jarum tiba-tiba mencerminkan wajah dingin pangeran ketiga. Aku akan melawanmu. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, belati tajam itu menembus jantung Duan Chow bersama dengan lengan pangeran ketiga. Serangkaian darah berceceran saat tangan yang memegang belati langsung menembus punggung Duan Chow. Buat seseorang merinding. Tangan Duan Chow gemetar saat dia memegang erat pakaian pangeran ketiga. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan matanya dipenuhi keengganan dan kebencian. Seluruh wajahnya menjadi merah tua. Anda! Hah! Sudut mulut Yan Yunan melengkung membentuk senyuman mengejek. Masih ada kata-kata terakhir. Kamu, kamu! Sesaat kemudian, Duan Chow roboh seperti tumpukan lumpur dan tergantung tak berdaya di lengan Yan Yunan. Selanjutnya, Yan Yunan menarik lengannya dan Duan Chow, yang telah kehilangan dukungannya, jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gelombang pemusnahan selesai dalam sekejap. Kekuatan dan metode Yan Yunan bisa dikatakan menakutkan. Mereka merasakan ketakutan yang nyata. Astaga! Astaga! Segera, Yan Yunan dan selusin ahli baju besi berat turun dalam sekejap. Pada saat yang sama, Yan Rong, Jendral Li, dan yang lainnya tiba bersama Chuhen. Kakak ketiga. Mata Yan Rong bersinar karena terkejut. Yang Mulia, Jendral Li dan yang lainnya juga membungku hormat. Yan Yunan berbalik dan menatap mereka. Matanya dipenuhi ketidaksenangan. Lagi pula, ketika Yan Rong dan yang lainnya meninggalkan kota Kongyu, ada lebih dari 20 orang. Kini, banyak sekali korban jiwa. Siapa kamu? Tatapan Yan Yunan berhenti pada Chuhen. Saudara ketiga, izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Muda Chuhen. Ketika kita dikelilingi oleh binatang buas di Lembah Sangkar Harimau, Tuan Muda Chuhen lah yang menyelamatkan kita. Yan Rong berkata dengan tergesa-gesa. Chuhen menganggup dengan sopan dan menangkupkan tinjunya. Saya Chuhen. Salam, pangeran ketiga dari negara tujuh jiwa. Bangsa tujuh jiwa. Mendengar tiga kata ini, Yan Yunan hanya bisa mengerutkan kening. Bagi orang luar, negara tujuh jiwa adalah rahasia yang tidak mereka ketahui. Selain istana awan surgawi dan pavilion abadi, orang-orang di negara bagian timur yang menang tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa mereka berasal dari istana tujuh jiwa. Yan Yunan tahu betul bahwa Yan Rong tidak akan menyebarkan berita semacam ini begitu saja. Saudara ketiga, dengarkan aku dulu. Tuan muda Chu ini datang dari negara seratus kerajaan dan dia telah melihat utusan roh bintang Dube. Oh, mata Yan Yunan menjadi dingin. Utusan roh bintang Dube telah lama tewas dalam pertempuran. Bagaimana dia bisa melihatnya? Namun segera setelah itu, Yan Rong mulai menceritakan semua yang terjadi setelah dia bertemu Chuhen dengan lengkap dari awal hingga akhir. Semua orang tercengang setelah mendengarkannya. Yan Yunan menyipitkan matanya dan menatap Chuhen dengan makna yang dalam, seolah dia setengah percaya dan setengah ragu. Dari mana asalmu di negara seratus kerajaan? Aku dibesarkan di dinasti bintang suci, jawab Chuhen dengan tenang. Cahaya dingin muncul di mata Yan Yunan. Dia mengulurkan tangannya ke Chuhen dan berkata, berikan aku kotak itu. Nada suara pihak lain tidak terlalu bagus. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa terima kasih. Meskipun Chuhen tidak puas, dia bukanlah orang yang suka mempermasalahkan hal-hal kecil. Dia mengeluarkan kotak hitam itu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Yan Yunan mengambil kotak itu dan melihatnya dengan serius. Lalu, dia menyimpannya di sakunya. Misimu sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Jika orang biasa mendengar ini, mereka pasti tidak akan bisa menahan amarahnya. Orang ini datang dari jauh untuk memberikanmu sesuatu. Lupakan untuk tidak berterima kasih padanya, setidaknya dia harus bersikap baik. Yan Rong segera menasihati, kakak ketiga, jangan seperti ini. Tuan Chuhen telah banyak membantu kita. Kita harus berterima kasih padanya. Kemudian, dia melihat ke arah Chuhen dan berkata, Tuan Chuh, jangan marah. Temperamen saudara ketiga saya selalu seperti ini. Karena Anda berasal dari dinasti Bintang Suci, jadi Anda tahu alasannya. Tapi, itu adalah urusan keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Setelah kerajaan tujuh roh dikalahkan oleh lima sekte besar, ia menderita kerugian besar. Kemudian, dinasti Bintang Suci, dinasti Angin Berkabut, dinasti Batu Raksasa, dinasti Pedang, dan seterusnya. Berbagai dinasti dan negara membagi kerajaan tujuh roh. Meskipun kerajaan tujuh roh telah jatuh, tindakan berbagai dinasti masih membuat keturunan kerajaan tujuh roh kesal. Lagi pula, situasi itu seperti memukul seseorang ketika mereka sedang terpuruk. Tentu saja, belum lagi Chuhen, bahkan ayah angkatnya, Long Zhan, dan kakek angkatnya, Jenderal Longbo, yang telah mengasuhnya, belum lahir. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, hutang ini tidak dapat dibebankan pada kepala Chuhen. Sikap yang Yunan terhadap Chuhen memang sedikit tidak masuk akal. Namun, Yan Rong keluar tepat waktu untuk memahami situasinya, yang membuat Chuhen sulit mengatakan apapun. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Chuhen berpikir dalam hati. Tidak masalah apakah pihak lain mengucapkan terima kasih atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan. Setelah pembatasan Dube Star Sol perlu dihapus, dia akan pergi. Sejak saat itu, dia tidak lagi berhubungan dengan Kerajaan Tujuh Roh. Pangeran ketiga, ini ditemukan di Duan Chau. Seorang penjaga muda menyerahkan token emas gelap berbentuk kipas kepada Yan Yunan. Yang terakhir mengambilnya dan menyimpannya di ring penyimpanannya bahkan tanpa melihatnya. Meskipun Yan Yunan tampaknya mengambil token itu sebagai tindakan pencegahan, itu bukan masalah besar. 706. Kota Kongyu Setelah jeda singkat dengan Heavenly Cloud Manor, Chu Hen tiba di kota Kongyu di bawah pimpinan Yan Rong dan yang lainnya. Ini memang kota yang besar dan makmur dengan jumlah penduduk yang besar. Dibandingkan dengan kota Changhai yang pernah dia kunjungi sebelumnya, bahkan lebih dari itu. Karena Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi, banyak tempat di negara bagian timur kemenangan telah mengumpulkan banyak orang. Namun, kota Kongyu jauh lebih sepi. Jalanan ramai dengan orang, tapi tidak semraut. Lingkungan kota Kongyu tidak buruk, Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Yan Rong tersenyum dan berkata, Benar. Karena kota Kongyu dikelola bersama oleh beberapa vaksi, ada penjaga yang berpatroli setiap hari. Orang luar jarang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apakah Istana Tujuh Jiwa juga berpartisipasi dalam pengelolaannya? Chu Hen bertanya dengan santai. Ya. Yan Rong mengangguk. Istana Tujuh Jiwa kami cukup populer di sini, nomor dua setelah City Lord Manor. Ketika Yan Rong mengatakan itu, ada sedikit rasa puas di antara alisnya. Chu Hen juga diam-diam memuji mereka di dalam hatinya. Negara Tujuh Roh memang layak menjadi dinasti penguasa di wilayah seratus negara. Meski sudah hancur, mereka masih mampu bangkit hari demi hari di wilayah Timur Kemenangan, yang persaingannya semakin ketat. Sudah jelas betapa luasnya warisan Kerajaan Tujuh Jiwa. Tidak mengherankan jika Sekte Shuro, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain akan bergabung dengan Istana Awan Surgawi dan Pavilion Abadi untuk menyerang Kerajaan Tujuh Jiwa. Dengan kekuatan Kerajaan Tujuh Jiwa yang luar biasa, itu hanyalah sebuah masalah waktu sebelum mereka menaklukkan seluruh seratus negara. Alasan utama mengapa Sekte-Sekte tersebut melakukan hal tersebut bukan karena ketujuh mutiara jiwa bintang, namun karena mereka takut bahwa Kerajaan Tujuh Jiwa suatu hari nanti akan memusnahkan Sekte-Sekte tersebut, menyapu berbagai negara, dan menyatukan provinsi tersebut. Chu Hen berpikir dalam hati. Lima Sekte besar masing-masing memiliki Star Soul Pearl. Dube Star Soul Pearl ada di tangannya, sedangkan Alkaid Star Soul Pearl dikabarkan hilang. Dari kelihatannya, Alkaid Star Soul Pearl kemungkinan besar ada bersama mereka. Dia masih ingat bahwa di wilayah angin tersembunyi, Li Usyang menyarankan agar dia mencoba mengumpulkan tujuh mutiara jiwa bintang. Sekarang setelah sekian lama berlalu, selain Dube Astral Soul Pearl miliknya, dia belum mendapatkan Dube Astral Soul Pearl lainnya. Tentu saja, Chu Hen tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Bagaimanapun, Chu Hen tidak tinggal diam dari awal hingga akhir. Arus yang terus-menerus membuat Chu Hen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Berjalan di jalan yang ramai, orang-orang di sekitarnya memandang Yan Yunan, Yan Rong, dan yang lainnya dengan kagum. Di kota Kongyu, Istana Tujuh Jiwa berada di urutan kedua setelah Istana Tuan Kota. Selain itu, Istana Tujuh Jiwa memiliki benteng di bagian lain negara kemenangan timur. Harus dikatakan bahwa di bawah tekanan untuk menghidupkan kembali negara mereka, keturunan Kerajaan Tujuh Roh telah melakukan segala yang mereka bisa untuk memperkuat kekuatan mereka. Terkadang, kebencian bisa mempercepat pertumbuhan seseorang. Kalimat ini bukan tanpa alasan. Namun, aura Yan Yunan yang dingin dan ganas membuat Chu Hen sedikit tidak nyaman. Karena Yan Rong, Chu Hen tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, dia tidak akan ada hubungannya dengan Istana Tujuh Jiwa di masa depan. Begitu dia menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, dia tidak akan saling berhutang apapun dan mereka akan berpisah. Segera, semua orang tiba di Istana Tujuh Jiwa. Ada dua kilin batu setinggi tiga meter di luar gerbang Istana Megah. Beberapa penjaga lapis baja dengan tombak di tangan menjaga kedua sisi gerbang. Ketika penjaga melihat Yan Yunan dan yang lainnya, mereka segera menghampiri mereka dengan hormat. Tuan Muda ketiga, Nona Muda keempat, Anda kembali. Ketika mereka berada di luar, semua orang memanggil mereka Tuan Muda dan Nona Muda. Namun, orang-orang di Istana memanggil mereka Pangeran dan Putri. Ini adalah aturan tidak tertulis di seluruh Istana Tujuh Jiwa. Yan Yunan melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Setelah itu, semua orang memasuki Istana. Setelah melangkah ke Istana Tujuh Jiwa, Cuh Hen langsung merasa tercerahkan. Lingkungan di dalam benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya dari luar. Istana Batu Giok yang mewah menampilkan aura aristokrat keluarga kerajaan. Ada pagar berukir dan dinding Batu Giok, pilar batu berwarna merah terang, batu bata berlapis kaca, dan pavilion tepi sungai. Tata letak di sini persis sama dengan Istana Kekaisaran. Jelas sekali bahwa meskipun Istana Tujuh Jiwa adalah sebuah istana di permukaan, jantungnya adalah milik Kerajaan Tujuh Jiwa. Mengandalkan peninggalan yang ditinggalkan, Istana Tujuh Jiwa telah berkembang cukup baik beberapa tahun ini. Mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menempati tempat di wilayah Timur Kemenangan. Tujuh Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, Kerajaan Tujuh Jiwa benar-benar mempunyai harapan untuk pulih. Pada saat yang sama, Tujuh Hen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa isi kotak hitam yang ditinggalkan utusan roh bintang Dube untuk mereka? Apakah ini merupakan sebuah tawar-menawar untuk memulihkan Kerajaan? Tapi dengan sangat cepat, Tujuh Hen merasa lega. Apakah Kerajaan Tujuh Jiwa bisa pulih atau tidak? Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pangeran ketiga, Putri keempat, orang lelaki tua berpakaian seperti manajer berjalan keluar dari bagian dalam istana. Paman Wen, pergi dan undang Paman ke istana kebajikan yang benar. Katakan padanya bahwa ada tamu penting telah tiba. Yan Rong berbicara lebih dulu. Tamu penting. Orang tua itu memandang Tujuh Hen, yang berada di belakang Yan Rong, dengan sedikit heran. Tak lama setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju istana dalam dengan punggung menghadap. Bibir pangeran ketiga Yan Yunan sedikit melengkung, seolah dia sedang mengejeknya. Menurutnya, meminta Paman datang untuk masalah sekecil itu terlalu menyanjung Tujuh Hen. Tentu saja Yan Yunan tidak akan mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, di istana yang megah dan mewah, tata letak istana memperlihatkan gaya keluarga kerajaan. Itu mewah dan bermartabat. Tuan Tujuh, silakan minum teh. Terima kasih. Tujuh Hen tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, terdengar serangkaian langkah kaki yang mantap dari luar pintu. Kemudian, beberapa sosok masuk ke dalam istana. Pemimpinnya tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah emas gelap dan mahkota giok di kepalanya. Ada aura agung di antara alisnya. Saya dengar ada tamu yang datang. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Paman. Yan Rong memanggil dengan lembut. Orang ini tidak lain adalah Raja Al-Kaid, Yan Kushan. Yan Kushan adalah manajer tempat ini. Dia memiliki basis budidaya yang kuat. Sejak dia melangkah melewati pintu, Chu Hen merasakan tekanan tak terlihat darinya. Kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari alam mendalam bumi. Paman. Ini Tuan Chu Hen dari seratus kerajaan. Yan Rong memperkenalkan. Oh. Yan Kushan mengangkat alisnya dan menatap Chu Hen dengan heran. Chu Hen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Junior Chu Hen menyapa Raja Al-Kaid. Dari cara Chu Hen menyapanya dan perilaku Yan Rong, Yan Kushan dapat menebak bahwa dia sudah mengetahui tentang istana tujuh jiwa dan kerajaan tujuh jiwa. Tidak perlu bersembunyi. Bolehkah aku tahu kenapa adik kecil ini ada di sini? Paman, izinkan aku mengatakannya. Seperti ini. Yan Rong segera mengulangi apa yang dia katakan kepada Yan Yunan di luar kota. Setelah Yan Kushan mendengarnya, dia sangat terkejut dan bertanya dengan penuh semangat, di mana kotak itu. Ini dengan kakak ketiga. Yunan. Yan Kushan memandang Yan Yunan dan Yan Yunan mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan kotak itu dan memberikannya padanya. Yan Kushan tidak sabar untuk mengambilnya. Dia mengerutkan kening dan menatap tanda misterius di kotak itu dengan serius. Ekspresi Yan Kushan menjadi semakin serius. Di bawah pemeriksaannya, kotak hitam akan memancarkan gelombang energi tidak jelas dari waktu ke waktu. Setelah setengah cangkir teh, pihak lain sepertinya tidak dapat menemukan cara untuk membuka kotak itu. Dia kemudian berkata kepada seorang pelayan di belakangnya, kirimkan ini pada tuanmu. Ya. Pelayan itu mengangguk dan berjanji. Namun, sebelum dia bisa mengambil kotak hitam itu, sebuah suara lama datang dari luar tanpa peringatan apapun. Tidak perlu, aku di sini. Jantung semua orang berdetak kencang. Kemudian, seorang lelaki tua bungkuk berjalan terlatih-tatih dengan tongkat di tangan. Ini adalah seorang lelaki tua kurus dengan wajah kuyuh. Dia memiliki rambut putih dan kulit keriput seperti kulit pohon. Dia memberikan perasaan bahwa dia akan mati pada detik berikutnya. Namun, ketika Chuhan melihat orang tua seperti itu untuk pertama kalinya, jantung berdebar-debar yang tak terlukiskan keluar dari hatinya. Chuhan 100% yakin bahwa di bawah kulit lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Segera setelah itu, lelaki tua itu menatap lurus ke arah Chuhan. Dua sinar cahaya tajam keluar dari mata tuanya yang berlumpur. Aku bisa merasakan aura mutiara jiwa bintang Dube. Ada bersamamu, kan? Apa? Mutiara jiwa bintang Dube? Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang berubah. Tatapan mereka semua tertuju pada Chuhan. 707. Aku bisa merasakan aura mutiara jiwa bintang Dube. Ada bersamamu, kan? Kata-kata yang acuh-ta'acuh namun sangat pasti terlontar dari mulut lelaki tua itu. Wajah semua orang di aula berubah saat mereka menatap kembali ke arah Chuhan dengan kaget. Mata Chuhan menyipit, dan dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Yang lebih mengejutkan Chuhan adalah samar-samar dia bisa merasakan aura familiar yang tak terlukiskan dari lelaki tua itu. Aura ini sebenarnya agak mirip dengan utusan jiwa bintang Dube yang dia lihat di reruntuhan kerajaan tujuh jiwa. Orang tua itu menatap Chuhan dan melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama keluarga saya adalah Mu. Saat itu, semua orang memanggil saya utusan jiwa bintang Al-Kait. Apa? Utusan jiwa bintang Al-Kait? Saat kata-kata ini keluar, Chuhan bahkan lebih terkejut. Utusan jiwa bintang Al-Kait masih hidup. Ini sungguh mengejutkan. Tidak heran pihak lain tampak seperti dia akan mati. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 2 hingga 300 tahun. Di jalur Marsial Dao, seseorang harus merebut kekayaan langit dan bumi dan menggabungkan kekuatan segala sesuatu. Ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menghindari kematian dan memperpanjang umur. Para ahli di alam dunia yang mendalam memiliki Istana Valet asal sejati mereka sendiri yang dapat menampung energi roh segala sesuatu di dunia. Dibandingkan dengan manusia biasa, tidaklah sulit untuk memiliki umur beberapa ratus tahun tambahan. Saat itu, 5 sekte besar bergabung untuk menyerang kerajaan 7 jiwa. 6 dari 7 utusan jiwa bintang yang hebat tewas dalam pertempuran, dan hanya utusan jiwa bintang Al-Kait ini yang lolos dari 100 kerajaan dengan garis keturunan keluarga kekaisaran. Karena mutiara jiwa bintang 7 terhubung, dan lelaki tua ini adalah penjaga mutiara jiwa bintang Al-Kait. Oleh karena itu, dia sangat peka terhadap aura mutiara jiwa bintang lainnya. Melihat tatapan bingung dari kerumunan, wajah Chuh Heng tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Mutiara jiwa bintang poros surgawi ini tidak direnggut olehnya, juga tidak dicuri olehnya. Jadi bagaimana jika pihak lain mengetahuinya? Seniormu benar, Dube Star Sol Pearl memang ada bersamaku. Hua. Melihat Chuh Heng mengakuinya, ekspresi Yan Kishan, Yan Yunan, Yan Rong, dan yang lainnya berubah lagi. Yang terakhir bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Chuh Heng tersenyum dan berkata, inilah alasan mengapa aku mengikutimu ke kota Kong Yu. Oh, sejujurnya, ini adalah kesepakatan yang aku buat dengan utusan roh bintang Dube. Segera, Chuh Heng memberitahunya semua yang terjadi setelah dia menemukan sisa kesadaran utusan roh bintang Dube di formasi mata-mata alam semesta berbintang. Pihak lain memberikan Dube Star Sol Pearl kepadanya, dan dia membantunya menemukan keturunan dari negeri tujuh roh. Hanya dengan secara pribadi menyerahkan kotak hitam itu ke tangan keturunan kerajaan tujuh roh, Chuh Heng dapat meminta mereka untuk menghapus batasan pada mutiara jiwa bintang Dube. Setelah mendengarkan penjelasan Chuh Heng, beberapa dari mereka tiba-tiba mengerti. Raja Al-Kaid, Yan Kishan, mau tak mau bertukar pandang dengan tetuamu. Cahaya dingin melintas di sudut matanya. Hai. Pangeran ketiga, Yan Yunan, tertawa dingin dan berkata dengan acuh-tacuh, aku bertanya-tanya mengapa kamu berbaik hati mengirim barang dari benua seratus kerajaan ke benua timur yang menang. Jadi kamu punya motif tersembunyi. Yunan, jangan kasar, teriak Yan Kishan. Yan Yunan tidak terlalu memikirkannya. Dalam hal ini, kerajaan tujuh roh tidak berhutang apapun pada Chuh Heng. Di matanya, nilai Dube Star Sol perlu jauh melebihi apa yang telah dilakukan pihak lain. Chuh Heng mengangkat alisnya sedikit, tapi dia tidak marah. Ini memang tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Itu hanya misi dagang. Utusan roh bintang Al-Kaid menghela nafas lega. Dia pertama kali melirik kotak hitam di tangan Yan Kishan dan perlahan berkata, pembatasannya memang merupakan teknik penyegelan unik dari kerajaan tujuh roh kita. Kalimat ini tidak diragukan lagi menegaskan kebenaran dari apa yang dikatakan Chuh Heng. Dia kemudian berkata kepada Chuh Heng dengan tenang, bawakan mutiara jiwa bintang Dube kemari. Terima kasih, senior. Chuh Heng menganggupkan kepalanya. Dengan pikiran, pancaran cahaya suci perak terang dilepaskan dari telapak tangan kirinya. Cahaya menyilaukan berkembang dan memenuhi seluruh aola. Berdengung. Detik berikutnya, cahaya suci dengan cepat menghilang. Mutiara cahaya perak cemerlang tergeletak di telapak tangan Chuh Heng. Mutiara ringan ini sepertinya terkondensasi dari inti bintang. Ada pola biduk di dalamnya, dan bintang di posisi Dube adalah yang paling menarik perhatian. Itu benar-benar mutiara jiwa bintang Dube. Mata Yan Kishan menyala karena kegembiraan. Wajah Yan Yunan dan Yan Rong juga dipenuhi dengan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Penatuamu mengambil mutiara jiwa bintang Dube dari tangan Chuh Heng tanpa mengedipkan mata. Wajah keriputnya dipenuhi kegembiraan. Dibutuhkan waktu dua hari untuk membatalkan pembatasan di dalam. Adikku, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Baiklah. Maaf merepotkanmu, senior. Jawab Chuh Heng dengan sopan. Rong kecil, aturlah tempat untuk adik laki-lakiku untuk tinggal. Jangan abaikan tamu kami yang terhormat. Meskipun Yan Rong adalah putri keempat dari negeri tujuh jiwa, tetuamu jelas merupakan seorang tetua dengan status tertinggi. Dengan statusnya, dia berhak menyebut Yan Rong sebagai gadis kecil. Iya, tetuamu. Yan Rong menganggupkan kepalanya dan berkata kepada Chuh Heng, Tuan Mudacu, tolong ikuti saya. Chuh Heng menganggupkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya ke arah penatuamu dan Yan Kishan. Kemudian, dia mengikuti Yan Rong keluar dari aula dan menuju Wisma. Setelah mereka berdua pergi, suasana di aula segera menjadi lebih gelisah. Hahaha, penatuamu memegang mutiara jiwa bintang Dube dengan satu tangan dan tertawa. Langit benar-benar membantu negeri tujuh jiwa. Saya tidak menyangka mutiara jiwa bintang Dube akan kembali kepada kita setelah bertahun-tahun. Wajah Yan Kusan dari alam gemetar cahaya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Yang paling penting adalah apa yang ada di dalamnya, dia melihat kotak hitam di tangannya dan berkata. Pangeran ketiga Yan Yunan menyipitkan matanya dan bertanya, Penatuamu, Paman, maksudmu kamu tidak berniat mengembalikan mutiara jiwa bintang Dube kepadanya. Yunan, kamu masih terlalu muda. Penatuamu memegang mutiara jiwa bintang Dube seolah-olah dia sedang memegang bintang. Dia berkata, tidak ada batasan pada Dube Star Soul Pearl. Apa? Tidak ada batasan. Lalu apa yang dia katakan tadi? Yan Yunan tercengang. Lalu, dia mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengerti. Jadi begitu. Semuanya sudah jelas sekarang. Utusan jiwa bintang Dube melakukan ini agar Cuhan dapat menemukan keturunan negeri tujuh jiwa dalam waktu enam tahun. Tidak banyak waktu tersisa dalam enam tahun. Selain itu, wilayah surga sunyi kuno juga akan segera dibuka. Gurumu, Yan Kishan berpikir sejenak dan berkata, tetapi utusan jiwa bintang Dube memiliki perjanjian dengannya. Bukankah itu sedikit? Hah, penatuamu tertawa dingin. Matanya yang keruh dipenuhi rasa dingin. Tidak ada bukti. Siapa yang bisa membuktikan ini? Selain itu, mutiara jiwa bintang Dube awalnya milik negeri tujuh jiwa. Ia hanya mengembalikannya ke pemilik sahnya. Benar, ini milik kita. Mengapa kita harus mengembalikannya kepada orang luar? Bibir Yan Yunan membentuk senyuman sinis. Setelah mendengar ini, Yan Kishan tidak lagi ragu-ragu. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, Cu Hen bukanlah apa-apa. Rumah tamu sayap barat. Lingkungannya elegan dan pemandangannya menyenangkan. Tuan Mudacu, kamu boleh tinggal di sini. Kalau ada yang perlu, beritahu saja pada pelayan di luar. Kata Yan Rong sambil membawa Cu Hen ke ruang tamu yang luas dan terang. Cu Hen menganggup penuh terima kasih. Terima kasih, Nona Yan Rong. Sama-sama, Anda telah menyelamatkan saya dua kali. Wajar jika aku melakukan hal sekecil itu untukmu. Tapi ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Nona Yan Rong, tolong bicara. Bagaimana kamu bisa sampai ke negara bagian timur yang menang? Selain mencari kami, Anda harus mengumpulkan token kuning mistik langit dan bumi, bukan? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Cu Hen sedikit terkejut. Yan Rong sepertinya tidak menanyakan pertanyaan ini selama ini. Kenapa dia tiba-tiba menyebutkannya sekarang? Yan Rong sedikit menghindari tatapan Cu Hen, tersenyum, dan berkata, bukan apa-apa. Tiba-tiba aku memikirkannya. Lagi pula, wilayah seratus negara sangat jauh dari wilayah kemenangan timur. Akan terlalu sulit bagimu untuk datang. Di sini sendirian. Cu Hen ragu-ragu sejenak dan tersenyum. Saya tidak datang ke sini sendirian. Saya datang bersama beberapa teman. Namun, kami terpisah di kota Changhai. Anda tahu bahwa kota Changhai sebelumnya agak kacau. Saya masih khawatir teman-teman saya mungkin dalam bahaya. Jika memungkinkan, saya ingin merepotkan nona Yan Rong untuk membantu penatuamu menghapus batasan mutiara jiwa bintang. Saya akan berangkat lebih awal untuk mencarinya. Jadi begitu, apakah temanmu berasal dari provinsi seratus kerajaan? Apakah Anda memerlukan kami mengirim seseorang untuk membantu Anda mencarinya? Beberapa dari mereka berasal dari negara seratus bangsa. Ada beberapa yang saya ketahui setelah datang ke negara bagian timur kemenangan. Saya tidak perlu merepotkan Anda. Negara bagian timur kemenangan agak kacau sekarang. Itu tidak mudah untuk menemukan orang. Cu Hen tidak mengatakan bahwa dia berasal dari Gunung Kunliu. Dia hanya menjawab dengan santai. Yan Rong mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membantumu untuk mendesak tetuamu. Kamu harus istirahat dulu. Anda dapat mencari saya jika Anda butuh sesuatu. Baiklah. Setelah itu, Yan Rong meninggalkan halaman tamu. Cu Hen berdiri dan menyaksikan orang lain menghilang di sudut halaman. Untuk beberapa alasan, melihat punggung orang lain, hati Cu Hen sama-samar melahirkan sedikit kebingungan. Dia sepertinya mencoba mendapatkan informasi darinya. Dia merasa ingin mengetahui latar belakangnya. Selanjutnya, ketika dia menyerahkan mutiara jiwa bintang dubai kepada penatuamu di aula, Cu Hen merasakan kilatan dingin di sudut mata penatuamu. Meskipun hawa dinginnya sangat lemah, ia masih ditangkap oleh Cu Hen. Masalah ini tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Lupakan saja, mungkin aku terlalu banyak berpikir. 708. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Cu Hen tinggal dengan damai di istana tujuh jiwa selama dua hari. Selama ini, tidak ada yang datang mencarinya. Bahkan Yan Rong tidak muncul setelah dia pergi hari itu. Itu sangat damai sehingga sedikit tidak normal. Menurut kesepakatan antara penatuamu dan utusan jiwa bintang Al-Kaid, waktunya telah habis. Namun, utusan jiwa bintang Al-Kaid tidak mengirim siapapun untuk mengirimkan mutiara jiwa bintang dubai kepadanya. Mereka juga tidak memberi tahunya untuk mengambilnya. Perasaan ini seolah-olah Cu Hen telah dilupakan oleh seluruh istana tujuh jiwa. Cu Hen menunggu dengan sabar hingga pagi hari ketiga. Tidak ada yang datang mencarinya di Wisma di sayap barat. Pada saat ini, Cu Hen akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Segera, dia berjalan keluar dari Wisma dan menuju ke dalam rumah besar. Berhenti. Di luar istana bagian dalam, lebih dari 10 penjaga menghalangi jalan Cu Hen. Para petinggi istana tujuh jiwa sedang mendiskusikan hal-hal penting. Orang yang tidak berhubungan tidak diizinkan masuk. Tidak ada jejak kesopanan dalam suara sedingin es dan berat itu. Tiga hari yang lalu, sikap istana tujuh jiwa terhadap Cu Hen adalah seperti tamu terhormat. Hanya dalam tiga hari, perbedaannya sangat besar. Cu Hen mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan jelas, Tolong bantu saya memberitahu Raja Al-Kaid atau Nyonya Yanrong. Saya punya masalah mendesak untuk didiskusikan dengan mereka. Lelucon yang luar biasa. Raja dan putri sangat berharga. Bagaimana kamu bisa melihat mereka kapanpun kamu mau? Aku tidak bisa melihat mereka. Katakan pada mereka untuk mengembalikan apa yang kuinginkan. Cu Hen tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Dia juga terlalu malas untuk berselisih dengan istana tujuh jiwa. Selama dia mendapatkan dubestar soul pearl kembali, dia tidak akan peduli tentang hal lain. Bagaimanapun, itu adalah apa yang pantas dia dapatkan. Namun sikap pihak lain tidak berubah. Huff, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin menunggu, kembalilah ke tempatmu dan tunggu. Jika kamu tidak ingin menunggu, kamu boleh pergi. Ini adalah perintah agar dia pergi. Para petinggi istana tujuh jiwa menolak untuk bertemu dengannya, dan bawahan mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar. Apakah mereka akan memberikan dubestar soul pearl kepada mereka secara cuma-cuma? Tidak hanya itu, tidak ada seorang pun yang membela dia. Bukankah ini terlalu tidak sopan? Tindakan pihak lain langsung menyebabkan bola api tanpa nama muncul di hati Cu Hen. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, jangan salahkan aku karena menerobos masuk. Beraninya kamu. Ini adalah istana tujuh jiwa. Kamu tidak boleh bersikap kurang ajar di sini. Para penjaga merasa bahwa tuan rumah sedang menindas tamunya, dan restoran sedang menindas tamu tersebut. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Cu Hen. Berhenti. Saat ini, suara wanita yang dingin datang dari dalam. Putri keempat. Para penjaga buru-buru membungkuk memberi salam. Orang yang datang tidak lain adalah Yan Rong. Dia mengenakan jubah cantik dan memperlihatkan aura anggun dan mulia. Dibandingkan dengan pakaiannya beberapa hari yang lalu, dia sekarang memiliki aura bermartabat dan mulia seperti anggota keluarga kerajaan. Cu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa temperamen pihak lain berbeda. Namun, itu tidak menjadi masalah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya kalian semua perlu memberiku penjelasan. Yan Rong memandang Cu Hen dengan tenang. Mari kita bicara di tempat lain. Lalu, di taman dengan pavilion. Yan Rong duduk di kursi batu di pavilion dengan sikap bermartabat dan anggun, ditemani beberapa penjaga dengan aura dingin yang menusuk. Tuan muda Cu, silakan duduk. Cu Hen tersenyum sembrono dan duduk di depannya. Inilah wajah asli putri Yan Rong, bukan. Kamu benar-benar tinggi dan perkasa. Bukankah itu merendahkan statusmu jika kamu duduk bersama orang biasa sepertiku? Yan Rong sedikit mengernyit dan terlihat sedikit kesal. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan tiga benda dan meletakkannya di atas meja batu di depan Cu Hen. Ketiga benda itu adalah kartu kristal berwarna biru langit, gulungan tebal, dan pedang berharga yang bersinar dengan cahaya bintang perak. Kartu VIP kelas atas dari kamar dagang Kian Utara. Ada satu miliar batu kristal primal bermutu tinggi di dalamnya. Ini adalah seni bela diri yang disebut, tujuh pembantaian jiwa bintang. Harganya tidak akan lebih rendah dari dua miliar batu kristal primal bermutu tinggi. Ada pun item ketiga, itu adalah pedang suci astral. Itu bisa diaktifkan oleh kekuatan tujuh bintang. Ia sangat kuat dan dapat membunuh orang tanpa jejak. Yan Rong berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan yang keluar dari matanya seperti hadiah yang diberikan oleh seorang bangsawan kepada rakyat jelata. Ketiga item ini untukmu sebagai bentuk pembayaran atas pengembalian item itu dan mutiara jiwa bintang Dube ke istana tujuh jiwa kami. Kembali. Namun, Chu Hen bahkan tidak repot-repot mengangkat ke lopak matanya. Senyuman di wajahnya penuh ejekan. Hadiah ini sangat besar. Yan Rong tidak peduli dengan ejekan Chu Hen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mutiara jiwa bintang Dube, itu awalnya merupakan harta kerajaan tujuh jiwa kita. Sekarang, ia hanya mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Saya harap Anda bisa berhenti selagi Anda berada di depan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Karena Anda telah membantu kami kali ini, jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat datang dan menemukan kami. Hahaha, hebat sekali orang bijak tunduk pada keadaan. Lalu aku ingin bertanya, kenapa kamu membuatku menunggu sampai sekarang padahal kamu bilang dua hari. Sebelumnya, kamu memperlakukanku dengan hormat, tapi sekarang kamu menatapku dengan dingin. Inikah cara istana tujuh jiwamu memperlakukan tamunya? Tidak peduli apa, aku, Chu Hen, telah menyelamatkan hidupmu. Apakah ini caramu berbicara dengan penyelamatmu? Wajah Chu Hen secara bertahap tertutup lapisan S. Dia menatap wajah mulia Yan Rong dengan jijik dan berkata, jadi kamu, putri keempat, berpura-pura hari itu. Hari ini, yang di depanku adalah kamu yang sebenarnya. Kenapa repot-repot? Jika Anda meremehkan saya, Chu Hen, katakan saja. Sangat melelahkan untuk melakukan suatu akting. Titik. Anda. Tatapan Yan Rong sedikit dingin dan sedikit kemarahan muncul. Nada suaranya juga menjadi dingin, aku akan mengatakannya lagi. Dube Star Soul perlawalnya adalah harta karun istana tujuh jiwa kita. Sekarang, ia baru saja kembali ke pemiliknya yang sah. Ambil barang-barang ini dan pergi. Hatinya dingin. Mendengar kata-kata pihak lain, Chu Hen merasakan hawa dingin yang tulus. Sebenarnya, cara pihak lain melakukan sesuatu mengejutkannya. Matanya berkilat penuh tekat dan dia tertawa dingin, heh, sepertinya meski istana tujuh jiwamu telah hancur, kesombongan dan kesombonganmu belum hilang sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Yan Rong tidak lagi memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Kesombongan keluarga kerajaan terungkap sepenuhnya. Ini sangat sederhana. Ambil kembali apa yang menjadi milikku, suara Chu Hen sedingin es dan dipenuhi dengan tekat yang kuat. Pada saat ini, kesabaran terakhir Yan Rong juga telah hilang. Matanya menjadi dingin dan dia berkata, ini adalah istana tujuh jiwa. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini? Hah! Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk senyuman setan dan sembrono. Kamu bisa mencobanya. Kamu mendekati kematian. Begitu dia selesai berbicara, para penjaga di belakang Yan Rong segera menunjukkan kilatan tak menyenangkan di mata mereka. Niat membunuh yang intens muncul dari mereka satu demi satu. Tombak dingin di tangan mereka memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu seperti bilah tajam dewa kematian yang langsung menusup ke arah Chu Hen. Mata Chu Hen menjadi dingin saat aura agung dan mengerikan keluar dari tubuhnya. Bang, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Teruyuan hitam yang besar dan perkasa bagaikan tsunami yang langsung bangkit dan meletus. Seiring dengan lingkaran pola cahaya hitam pekat, seluruh taman pavilion tiba-tiba rata dengan reruntuhan. Dampak kekerasan dan kengerian menyebar ke segala arah. Tombak panjang di tangan para penjaga semuanya patah, dan dikirim terbang satu demi satu. Organ dalam mereka hancur, dan mereka muntah darah saat mati. Ekspresi Yan Rong, yang memiliki budidaya tahap mendalam bumi, berubah. Dia buru-buru menggunakan momentum itu untuk mundur ke belakang. Namun, di detik berikutnya, tangan sedingin es yang seperti cakar dunia bawah terulur dari gelombang udara yang kacau dan langsung meraih tenggorokannya. Ah, tubuh halus Yan Rong bergetar. Karena tergesa-gesa, dia buru-buru memanggil pedangnya dan menikam sosok di depannya. Namun, sebelum dia bisa mengerahkan kekuatannya, dampak kekerasan yang tak tertandingi datang. Bang! Tubuh Yan Rong langsung terbang keluar dan bertabrakan dengan dinding di area belakangnya, menyebabkan seluruh dinding runtuh dengan ledakan keras. Swash! 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 Segera setelah itu, beberapa sosok ganas naik ke udara. Seperti sekawanan elang, mereka terbang ke udara dan melihat ke bawah dari atas. Mereka mengepung Cuhen dari segala arah dan menutup semua rute pelariannya. Yan Yunan memimpin dengan tatapan sedingin pedang. 709 Hef! Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kamu masih belum enyah. Satu demi satu, sosok yang cepat dan ganas melonjak ke langit, dan aura dingin dan keras melonjak ke arah Cuhen. Pangeran ketiga, Yan Yunan, menatap Cuhen dari atas. Tatapannya yang sedingin es seperti pedang tajam, memperlihatkan rasa dingin yang mengerikan. Hef! Seringai menghina muncul di sudut mulut Cuhen. Dua sinar cahaya terang seterang bintang keluar dari matanya. Selanjutnya, dia mengangkat tangan kanannya ke arah Yan Yunan dan langsung membuat gerakan provokatif. Jika kamu bisa menyentuhku, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Penghinaan. Sangat meremehkan. Provokasi. Provokasi yang paling menghina. Pada saat ini, cara Cuhen memandang Yan Yunan seolah-olah dia sedang melihat orang lemah yang paling tidak kompeten. Jika Anda dapat menyentuh saya, saya akan menganggapnya sebagai kerugian saya. Tidak ada yang lebih menghina dari ini. Ekspresi Yan Yunan segera menjadi gelap, dan niat membunuh sedingin es langsung menyebar ke segala arah. Orang bodoh yang sombong dan angku, pangeran ini akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang hari ini. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Yan Yunan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak secara eksplosif. Aura kuat dari alam mendalam bumi tingkat ketiga sepenuhnya tercurah. Sinar pola cahaya perak yang indah terjalin dan tumpang tindi di seluruh tubuhnya seperti pancaran ilusi cahaya. Wus! Bersamaan dengan suara rendah logam, Belati tajam segera muncul di tangannya. Yan Yunan menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung tiba di atas Cuhan. Belati yang menelan dan memuntahkan cahaya bintang yang pekat merobek udara dan langsung menusuk ke arah kepala Cuhan. Mati! Serangan ini sangat fatal. Pihak lain tidak menahan diri sama sekali. Setiap gerakan yang dia lakukan ditujukan pada titik penting. Tatapan Cuhan menjadi dingin. Tepat pada saat Belati hendak menyentuh celah di antara alis Cuhan, telapak tangan yang kuat dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Yan Yunan seperti penjepit besi. Berdengung! Angin kencang yang sangat dingin menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Yan Yunan tampaknya telah membeku, dan Belati itu tidak lagi mampu bergerak maju satu inci pun. Apakah itu semuanya? Kata Cuhan sambil mencibir. Apa? Murid Yan Yunan sedikit menyusut. Tanpa menunggu dia mengedarkan Yuan sejatinya untuk berjuang bebas, Cuhan mengerahkan kekuatan dengan satu tangan dan langsung menyeretnya ke bawah. Dalam sekejap, Yan Yunan kehilangan keseimbangan di udara. Tanpa memberinya waktu untuk menyesuaikan diri, sebelum dia mendarat di tanah, Cuhan mengangkat kakinya dan memberikan tendangan keras, mendarat dengan kuat di dada Yan Yunan. Bang! Ledakan yang sangat membosankan membuat hati orang-orang bergetar. Bersama dengan lingkaran riak, Yan Yunan terbang mundur seperti karung pasir di depan Cuhan. Bang! 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 Kelambanan yang menakutkan ditambahkan ke tubuh Yan Yunan, dan tubuh Yan Yunan terus-menerus menabrak lima hingga enam bangunan dan dinding. Batuan dengan berbagai ukuran terlempar, debu menumpuk, dan gelombang udara menyebar ke seluruh langit. Ledakan! Setelah melewati hampir sepuluh tembok berturut-turut, Yan Yunan akhirnya bertabrakan dengan tembok istana sebelum dia bisa berhenti. Wajahnya berlumuran tanah, pakaiannya dalam keadaan menyedihkan, energi vital dan darahnya melonjak, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bajingan sialan! Hei! Ini belum berakhir! Ketiga, pangeran! Seringai mengejek menyusul, dan ekspresi Yan Yunan berubah drastis. Detik berikutnya, pupil matanya, yang telah menyusut hingga seukuran ujung jarum, langsung mencerminkan wajah tampan dan dingin. Sebelum Yan Yunan sempat bereaksi, dia merasakan tenggorokannya tercekat, dan telapak tangan yang kuat langsung mencengkeram tenggorokannya. Saat Chuhen mencengkeram tenggorokannya, kekuatan yang sangat kuat dan mengerikan muncul dari tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, tembok istana di belakang Yan Yunan sekali lagi dihancurkan dengan lubang besar. Menggunakan tubuh Yan Yunan sebagai titik kekuatan, Chuhen langsung menerobos kedua sisi istana yang mempesona dan tiba di alun-alun halaman di area belakang. Yan Yunan telah benar-benar kehilangan perlawanannya, dan dia benar-benar ditekan oleh kekuatan yang muncul dari Chuhen. Aliran udara yang cepat dan hirup pikuk dengan cepat bersiul di telinganya. Pada saat ini, Chuhen seperti gunung yang sangat berat, dan Yan Yunan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun untuk melawan sama sekali. Keterkejutan dan ketakutan perlahan menyebar di wajah Yan Yunan. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, dia sekali lagi mengangkat belati di tangannya dan menebas lengan Chuhen. Enyah! Yan Yunan meraung histeris. Dia hanya merasa sangat cemberut. Apakah kamu marah karena malu? Ekspresi mengejek muncul di wajah Chuhen. Mengangkat lengannya, dia mengangkat lawannya tinggi-tinggi ke udara. Mengirimkan tendangan ke arah langit, dia menendang keras dada lawannya. Bang! Dampak yang sangat kuat dilepaskan sepenuhnya ke tubuh Yan Yunan. Tubuh yang terakhir itu membungkuk menjadi busur, dan dia memuntahkan setegup darah saat dia dengan cepat jatuh ke langit. Pangeran ketiga. Wajah para penjaga istana tujuh jiwa sangat pucat. Tak satu pun dari mereka bisa mengikuti ritme Chuhen. Yang paling mengejutkan mereka adalah pangeran ketiga, yang berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga, sebenarnya dipukuli seperti anjing mati oleh Chuhen. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Hah! Angin kencang bersiul di telinganya. Ekspresi Yan Yunan muram. Dia mengatupkan giginya, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Bas! Gelombang True Origin yang melonjak segera menyembur keluar. Namun, di saat berikutnya, ruang di belakangnya sedikit bergetar, dan bayangan buram langsung memadat. Terlalu lambat, pangeran ketiga. Anda! Pikiran Yan Yunan terkejut sekali lagi. Berdengung. Segera, cahaya hitam yang kuat keluar dari tubuh Chuhen. Dia berjungkir balik di udara, dan sebuah kaki yang berat menghantam dengan keras. Kaki yang berat, yang ditutupi oleh cahaya hitam pekat, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Dengan, Bang! Yang keras, lapisan pola cahaya gelombang udara menyebar di langit, dan dampak yang sangat mengerikan yang sebanding dengan banjir seluruhnya dibuang ke tubuh Yan Yunan. Sumber sejati di luar tubuh Yan Yunan langsung hancur berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh dengan cepat seperti meteorit. Ledakan. Bumi berguncang, dan momentumnya seperti sambaran petir. Saat Yan Yunan mendarat di tanah, itu benar-benar seperti bintang surgawi yang meledak di bumi. Dampak yang sangat besar dan dahsyat menyapu ke segala arah, dan ubin batu di tanah runtuh sedikit demi sedikit, lapis demi lapis. Batuan yang tak terhitung jumlahnya seperti sekelompok nengat yang terkejut, membubung ke langit. Dengan Yan Yunan sebagai pusatnya, tanah segera tenggelam, dan retakan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Di bawah debu yang menggila, Yan Yunan terbaring di reruntuhan seperti anjing mati, tubuhnya menggigil, dan dia tampak seperti pengemis yang menyedihkan, dengan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, Chu Hen mengejek dengan merendahkan. Kekuatan Yan Yunan ini mirip dengan lucuan Feng dari kamar dagang surga utara, dan Chu Hen sudah bisa membunuh lucuan Feng itu ketika dia berada di peringkat ke-9 dari alam penusuk kekosongan. Sekarang Chu Hen telah memasuki jajaran alam dunia yang mendalam, semudah membalik tangannya untuk menjatuhkan lawan. Semua penjaga istana tujuh jiwa membuka mata lebar-lebar, dan mereka sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Putri keempat Yan Rong, yang menonjol dari reruntuhan, juga memiliki wajah pucat pasi. Itu hanya beberapa langkah, tetapi kakak ketiga kerajaannya, yang selalu dia hormati, sebenarnya tidak mampu menolak sama sekali di tangan Chu Hen. Dalam sekejap mata, dia benar-benar dikalahkan oleh Chu Hen. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak berani percaya bahwa apa yang terjadi di depannya adalah nyata. Suara mendesing. Tiba-tiba, pada saat inilah momentum pemecah angin yang sangat cepat dan dahsyat menyerang sisi ini dengan kecepatan tinggi. Semua orang terkejut, dan mereka melihat pesawat luar angkasa berbentuk bulan sabit yang mempesona membesar dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat seperti meteor yang mengejar bulan. Dalam sekejap, pesawat ulang-alik berbentuk bulan sabit yang lebarnya ratusan kaki melintasi langit, menyapu niat membunuh yang tak ada habisnya saat menebas ke arah Chu Hen. Aura bahaya yang kental melesat, seolah-olah akan membelah Chu Hen menjadi dua bagian. Hah! Mata Chu Hen menjadi dingin, dan kekuatan tujuh bintang di tubuhnya mekar seperti matahari. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan pola cahaya perak mengalir dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, dia membuka telapak tangannya, dan pesawat luar angkasa berbentuk bulan sabit yang indah tiba-tiba muncul. Wuss! Detik berikutnya, pesawat ulang-alik bulan sabit di telapak tangan Chu Hen melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dalam sekejap, ia juga meluas dengan kecepatan yang mengerikan menjadi pesawat ulang-alik raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter. Ledakan! Kemudian, dua megres satel yang hampir persis sama, satu besar dan satu kecil, bertabrakan dalam bentuk salib. Itu menghancurkan bumi, dan langit berubah warna. Gelombang cahaya tak berujung melesat ke langit, dan puluhan ribu garis cahaya perak bertabrakan seperti bintang, memunculkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Cahaya suci perak yang luas dan perkasa menutupi langit, dan menyapu ke berbagai arah. Ruangan itu bergetar dengan gelisah, dan lapisan gelombang udara menyebar tanpa henti seperti riak di permukaan air. Karena cuhen terlalu dekat dengan titik di mana energi berkumpul, gelombang setelahnya menyebabkan dia terguncang hingga terbang mundur. Wuss! Pada saat yang sama, semakin banyak ahli dari istana tujuh jiwa berlari keluar dari segala arah, dan mengepung cuhen di tengah. Pada saat yang sama, ke arah datangnya pesawat ulang-alik bulan sabit, beberapa sosok dengan aura kuat berjalan keluar dari halaman belakang tanpa tergesa-gesa. Dua orang yang memimpin adalah Raja Al-Qaid, Yan Kishan, dan utusan roh bintang Al-Qaid, pena tuamu. Huff, beraninya kamu bersikap kejam di istana tujuh jiwa milikku. Hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Utusan roh bintang Al-Qaid menatap cuhen di langit dengan ekspresi muram. Raja Al-Qaid, Yan Kishan, juga memiliki ekspresi dingin dan mematikan di wajahnya. Dia berteriak dengan dingin, alasan mengapa kami menghindari bertemu denganmu adalah untuk memberitahumu kesulitannya dan mundur. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak berterima kasih, dan secara terang-terangan menyakiti orang-orang di istana tujuh jiwa milikku. Kamu benar-benar tercelah. Pihak yang bersalah mengeluh lebih dulu. Cuh Hen tidak menganggap teguran keduanya lucu. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata, hari ini, saya akhirnya tahu mengapa kerajaan tujuh jiwa Anda binasa saat itu. Bagaimana kerajaan yang tidak tahu malu seperti itu bisa makmur? Diam. Mata utusan roh bintang Al-Qaid itu dingin. Beraninya kamu, pencuri kecil. Kamu tidak berhak mengkritik kerajaan tujuh jiwaku. Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Menghargai. Lelucon yang luar biasa. Cuh Hen bahkan lebih marah lagi. Dia menunjuk mereka berdua dan bertanya, saya, Cuh Hen, memiliki perjanjian dengan utusan roh bintang Dube sebelumnya. Berdasarkan instruksinya, saya secara pribadi telah menyerahkan benda itu kepada Anda. Bukan saja Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun, terima kasih, tetapi sekarang Anda secara terang-terangan melanggar perjanjian. Jika ini tidak memalukan, lalu apa? Anda. Huff, selama tiga hari berturut-turut, kamu menghindari pertemuan denganku dan menutup mata terhadapku. Kamu bahkan memerintahkan pelayanmu untuk mengusirku. Anda bahkan tidak memiliki seseorang untuk berbicara mewakili Anda. Apakah ini tidak tahu malu? Diam, wajah Raja Al-Kaid menjadi gelap. Niat membunuhnya meningkat. Cuh Hen tidak peduli, dan terus mengejek dengan tegas. Dia menunjuk Yan Rong, yang berada di area belakangnya, dan berkata, sebelumnya, saya menyelamatkan wanita ini dua kali berturut-turut. Ini baru tiga hari, dan sekarang Anda berbalik dan ingin membunuh saya. Apakah Anda masih punya moralitas? Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana kerajaan yang tidak berperasaan dan tidak tahu malu ini bisa dihancurkan? Gemuruh. Dalam sekejap, semua orang dari Istana Tujuh Jiwa dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua kaget dan marah pada saat bersamaan, dan mereka seperti serigala ganas. Wajah lama utusan roh Bintang Al-Kaid menjadi dingin. Dia maju selangkah dan memarahi dengan kejam. Saya umumkan bahwa hari ini, Anda akan mati di sini. Hahaha. Menghadapi kalimat pihak lain yang seolah mengutupnya, Cuh Hen hanya tertawa. Tawanya dipenuhi dengan rasa jijik. Pada saat tawanya tiba-tiba berhenti, tubuh Cuh Hen memancarkan aura seorang penguasa. Tatapannya sedingin es saat dia menatap kerumunan di depannya. Menggunakan nada yang mendekati penilaian, dia berbicara dengan dingin. Kamu salah. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa hari ini, aku khawatir Istana Tujuh Jiwamu akan dibantai. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, cahaya umum iblis muncul di langit. Sebuah gulungan yang mempesona segera muncul di tangan Cuh Hen. Gulungan itu terbuka. Gambar sepuluh ribu binatang itu seperti tanda dewa. Tujuh ratus sepuluh. Hari ini, aku, Cuh Hen, akan menghancurkan Istana Tujuh Jiwamu dengan kekuatan sepuluh ribu binatang. Kata-kata dingin keluar dari mulut Cuh Hen dengan jelas dan acu-ta'acu, seolah-olah dia sedang menghakimi semua orang yang hadir. Apa? Wajah utusan roh bintang Al-Qaid, Yan Kushan, Yan Rom dan yang lainnya berubah. Melihat gulungan aneh di tangan Cuh Hen yang memancarkan cahaya umut tua, firasat buruk langsung muncul di hati setiap orang. Bunuh dia. Raja Al-Qaid, Yan Kushan, berteriak dengan tegas. Iya. Dalam sekejap, semua ahli Istana Tujuh Jiwa menjadi marah. Mereka semua meledak dengan aura pembunuh yang kuat dan menyerang Cuh Hen. Menghadapi banyak penjaga yang tidak lemah, wajah Cuh Hen tersenyum menghina. Hua. Lukisan seribu binatang berputar itu seperti gulungan yang terbentang di langit. Di atasnya, semua jenis pola dan rune binatang iblis bersinar terang. Mata Cuh Hen menjadi dingin dan aliran Yuan sejati yang tak ada habisnya segera disuntikkan ke dalamnya. Ledakan. Sesaat kemudian, gulungan itu segera bersinar terang, melepaskan cahaya ilahi yang seterang matahari. Aura yang sangat kuat itu seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Gelombang energi yang kuat menyebar ke segala arah. Semua ahli Istana Tujuh Jiwa ditindas. Mereka semua merasa seolah-olah sedang menghadap gunung, namun mereka tidak dapat melangkah maju lagi. Sepuluh ribu pilar cahaya menembus langit, menyebabkan sembilan langit kehilangan warnanya. Gelombang awan gelap melayang di atas Istana Tujuh Jiwa. Tubuh Cuhen dikelilingi oleh tanda spiritual. Di antara kedua tangannya, seolah-olah dia sedang memegang bulan yang cerah. Mengaum. Aduh. Dalam pancaran cahaya yang menusuk telinga, awan berbagai binatang iblis terdengar satu demi satu. Langit dan bumi berputar, dan langit berubah warna. Berdengung. Kemudian, diiringi serangkaian suara gemuruh yang memekatkan telinga, aura yang sangat besar dan ganas menyapu ke segala arah. Bang. Ledakan. Bumi berguncang, dan bola cahaya menyilaukan muncul di antara langit dan bumi. Sosok-sosok besar menginjak-injak gedung-gedung tinggi di bawahnya hingga menjadi reruntuhan. Mengaum. Raungan binatang buas itu menembus gendang telinga semua orang yang hadir. Wajah semua orang dari Istana Tujuh Jiwa tiba-tiba menjadi pucat pasih, tanpa sedikitpun darah. Apa? Ini? Utusan roh bintang Al-Qaid, Yan Kushan, Yan Rong, dan pangeran ketiga Yan Yunan yang terbaring di lubang dalam reruntuhan semuanya melebarkan mata mereka. Hati mereka bergetar dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Binatang iblis. Ratusan binatang iblis yang menakutkan. Kekuatan ganas yang dipancarkannya begitu menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ada seekor ular raksasa berkepala tiga, seekor harimau bersayap dengan sayap di punggungnya, seekor raja beruang raksasa dengan tubuh sebesar gunung, seekor kura-kura raksasa yang ditutupi baju besi runcing, seekor serigala buaya berkepala serigala dan berbadan buaya. Dan seterusnya, segala jenis binatang iblis muncul di langit di atas Istana Tujuh Jiwa. Namun, hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah bahwa binatang iblis ini, yang biasanya kejam dan kejam, kini mengelilingi Cuhan, seolah-olah mereka adalah temannya yang paling setia. Di antara tiga ratus atau lebih binatang iblis, sebenarnya ada hampir tiga puluh kaisar binatang. Itu adalah, binatang iblis tingkat empat, piton merobek langit berkepala tiga. Ada juga elang langit tersembunyi, mamut berbulu kuno. Ya Tuhan, raja beruang kekerasan bumi yang besar. Gemuruh. Pemandangan yang tiba-tiba ini langsung mengejutkan orang-orang di Istana Tujuh Jiwa seolah-olah mereka disambar petir. Seolah-olah sambaran petir meledak di kepala mereka. Di antara tiga puluh bis emperor, ada hampir sepuluh yang berada di level tiga ke atas. Terutama raja beruang kekerasan bumi, ia adalah kaisar binatang tingkat lima yang sangat kuat. Selain dua hingga tiga ratus kaisar binatang, kelompok binatang di depan mereka sudah cukup untuk meratakan seluruh kota Kongyu, apalagi Istana Tujuh Jiwa. Chuhen memegang ilustrasi binatang pertempuran berputar seperti seorang hakim yang memegang jimat hidup dan mati. Matanya yang sedingin es tidak mengandung sedikitpun emosi. Melihat wajah kaget utusan roh bintang Al-Kait dan Yan Kusan, sudut mulut Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak membentuk lengkungan dingin. Sejujurnya, jika kamu telah bernegosiasi dengan baik, ada kemungkinan untuk mengembalikan Dube Star Soul Pearl kepadamu. Sekarang, kamu telah benar-benar kehilangan kesempatan ini. Niat membunuh menumpuk dan sekelompok binatang itu meraung. Aura yang tak tertandingi menyelimuti seluruh tempat. Murid utusan roh bintang Al-Kait bergetar ketika dia dengan cepat berteriak, aku berjanji akan mengembalikan mutiara jiwa bintang Dube kepadamu. Kembalikan padamu. Heh, Chuhen tertawa dingin, maaf, sudah terlambat. Mengganti topik, dua sinar cahaya dingin keluar. Dengan lambayan tangannya, dia seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Pesta berdarah akan segera dimulai. Bunuh semua orang ini. Bunuh mereka semua. Mengaum. Pekikan. Di bawah komando Chuhen, kelompok binatang itu seperti binatang buas yang telah melepaskan diri dari rantai besi kandang mereka. Satu demi satu, mereka meledak dengan aura ganas yang tak tertandingi dan menerkam para ahli kerajaan tujuh jiwa. Semua orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mereka semua ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat. Dengan panik, mereka melambaikan senjatanya dan menebas kelompok binatang itu. Namun, ini bukanlah kelompok binatang biasa. Itu adalah pasukan yang terdiri dari 28 kaisar binatang dan lebih dari 200 kaisar binatang. Sekelompok binatang buas langsung meledak dengan naluri binatang mereka. Bersamaan dengan teriakan sedih, para ahli dari kerajaan tujuh jiwa dicabik-cabik oleh binatang buas. Di bawah cakar dan gigi yang tajam, darah menghujani. Pembantaian sepihak akan segera terjadi. Mengaum. Kaisar binatang tingkat lima, Raja Beruang Bumi yang kekerasan, sama kuatnya dengan Gunung Tai. Ia mengayunkan cakar beruangnya yang besar ke arah utusan roh bintang Al-Kaid dan Raja Al-Kaid, Yan Kishan. Gelombang udara sangat dahsyat, dan ruangan berguncang. Semua orang kaget saat mereka buru-buru mundur. Gemuruh. Cakar Raja Beruang Kekerasan mendarat dengan keras di tanah. Tanah segera runtuh. Ribuan batu batah hancur menjadi bubuk. Kerikil dengan berbagai ukuran ditembakkan kemana-mana. Beberapa ahli istana tujuh jiwa yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Pekikan. Salah satu penjaga yang terbang ke langit ditembus oleh bayangan hitam yang telah diubah oleh Neterward Eagle sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Gelombang panas meningkat, dan tubuh penjaga itu langsung terpotong menjadi dua. Darah merah menghujani dari langit. Mengaum. Gajah berbulu kuno sangat besar, dan momentumnya sangat mengejutkan. Pertahanannya yang mengerikan bisa dikatakan kebal. Beberapa ahli dari istana tujuh jiwa menyerang kepalanya tanpa pandang bulu, tetapi mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Semua orang tidak bisa menahan serangan biasa darinya. Batangnya yang besar melambai. Sekali terkena, rasanya seperti ditabrak meteorit. Semua tulangnya patah, dan organ dalamnya hancur. Shok dan marah. Kejutan dan kengerian. Orang-orang dari istana tujuh jiwa tidak akan pernah mengira bahwa Cuhan masih menyembunyikan kartu truf yang begitu mengerikan. Apakah dia benar-benar berasal dari Saint Star Empire? Pada saat ini, orang-orang di istana tujuh jiwa mengalami kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesombongan yang mereka miliki sebelumnya telah hilang. Beberapa saat yang lalu, seorang pelayan berani bersikap kasar kepada Cuhan. Dalam sekejap mata, Cuhan membuat mereka merasakan apa itu, penyesalan. Pergilah ke gunung. Aku akan menahan binatang jahat ini. Bunuh bajingan kecil itu. Utusan roh bintang Al-Kaid berteriak pada Yan Kusan. Kemudian, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju raja beruang bumi kekerasan terkuat. Mengaum. Raja beruang bumi yang kekerasan mengayunkan cakarnya yang besar dan melesat ke depan. Bang, suara keras terdengar, dan cahaya serta bayangan perak tersebar ke segala arah. Gelombang udara yang luar biasa meletus, dan raja beruang bumi yang kekerasan terpaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain, tubuh utusan roh bintang Al-Kaid mengalir dengan cahaya bintang perak yang indah. Di luar tubuhnya, ada lapisan sein armor yang dipenuhi cahaya cemerlang. Sebagai monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, dan juga salah satu dari tujuh utusan roh bintang besar. Budidaya lawannya kuat. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Namun, mustahil bagi lawan untuk menghentikan gerak maju pasukan binatang iblis sendirian. Satu-satunya cara adalah membunuh Cuh Hain terlebih dahulu. Kemudian, binatang iblis akan menjadi seperti naga tanpa pemimpin. Kemudian, mereka mungkin bisa mengendalikan situasi. Saya mendapatkannya. Raja Al-Kaid, yang kusan, secara alami memahami niat lawannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meledak dengan cahaya suci yang menyelaukan. Kemudian, dia berubah menjadi meteor perak yang megah dan menyerang Cuh Hain. Matilah, kamu pengkhianat. Al-Kaid, langit dan bumi. Gemuruh. Sebagai garis keturunan sah dari kerajaan tujuh roh, kekuatan yang dia kembangkan dengan teknik bintang biduk langit lebih kuat dari yang lain. Serangan agung itu memicu kekuatan langit. Itu sebanding dengan meteor yang menembus langit. Kemanapun ia pergi, ruangnya akan terdistorsi. Serangan yang kusan memiliki aura ingin membunuh Cuh Hain dalam satu gerakan. Namun, Cuh Hain masih berdiri dengan bangga di udara, tidak bersandar atau bergerak. Weng, bola cahaya hitam pekat dan cahaya ungu yang menyihir keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Aliran udara di sekitar menjadi kacau. Cici. Seiring dengan deru guntur yang gelisah, kilat hitam pekat berkumpul di lengan kanan Cuh Hain. Menghadapi meteor perak tempat yang kusan berubah, tangan kanan Cuh Hain, yang diliputi petir, bertabrakan dengannya. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, bumi mengguncang dan langit berguncang. Kekuatan mengerikan menembus langit. Cahaya bintang perak yang tak berujung bagaikan hujan kembang api yang mekar, langsung meledak di langit. Cahaya bintang dan kilat gelap saling terkait dan suara tabrakan hebat memekatkan telinga. Namun, serangan sekuat itu pun tidak mampu melukai Cuh Hain sedikitpun. Wajah muram dan tegas itu menampakkan aura transcendent. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti ular piton, dan pancaran cahaya ilahi yang kuat dari bintang-bintang yang menyelimuti tubuh Yankushan sebenarnya dikalahkan sedikit demi sedikit dan dihancurkan secara berturut-turut. Apa? Yankushan menjadi pucat karena ketakutan. Budidaya lawannya hanya berada di alam mendalam bumi tingkat kedua, sementara dia telah mencapai alam mendalam bumi tingkat keempat. Bagaimana dia masih bisa menahan serangan sekuat itu? Siapa orang di depannya ini? Bagaimana orang yang menentang surga bisa muncul di kerajaan bintang suci yang kecil? Sebelum Yankushan dapat melancarkan serangan lagi, ekor ular tebal menyapu langit, menghantam tubuhnya dengan keras seperti seekor naga. Bang! Yankushan, yang lengah, dibuang. Detik berikutnya, tri elemental tearing sky piton berkepala tiga yang panjangnya enam hingga tujuh ratus meter menerkam lawannya dengan aura dingin yang tak ada habisnya.